Yinger, tetap tersembunyi untuk saat ini. Kamu tidak boleh mengungkapkan dirimu sendiri, kata kianye Vantian saat alisnya terjepit. Mata emas kianye Yinger miring ketika dia dengan dingin bertanya, kapan ayahku, yang selalu memandang rendah dunia, menjadi begitu takut dan takut. Ini adalah perintah. Suara kianye Vantian tiba-tiba menjadi dingin. Kianye Yinger mengerutkan keningnya. Ini adalah pertama kalinya kianye Vantian berbicara dengannya seperti ini sejak dia menjadi guru surgawi. Karena itu adalah perintah ayah kerajaan, lalu bagaimana Yinger berani untuk tidak patuh, katanya dengan acuh tak acuh. Namun, aku akan memutuskan apakah akan mengungkapkan diriku atau tidak. Setelah suaranya jatuh, sosoknya sudah menghilang di udara tipis seperti kabut yang melayang. Kianye Vantian merenungkan masalah ini dengan alis yang cekung sebelum mengirimkan transmisi suara. Nomor 9, pergi dan secara pribadi menyambut Yunce dan Kaisar Dewa Bulan dan membawanya langsung ke kuil. Ingat, Anda tidak boleh kasar. Petik 2. Cahaya bintang merembes ke alam Dewa Bintang, sinar bulan mengisi langit di alam Dewa Bulan, dan alam surga abadi dewa dilingkari oleh awan dan kabut. Ketika Yunce pertama kali memasuki tiga kerajaan raja besar dari wilayah surgawi timur, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki semacam alam surgawi-surgawi. Tetapi saat dia memasuki alam Dewa Kerajaan Brahma, alam raja terkuat di wilayah timur, dia tidak melihat bentang alam yang menyolok, juga tidak melihat cahaya mendalam yang unik yang mewakili kerajaan raja lainnya. Semua bangunan itu sederhana dan hambar, ujung dan sudutnya jernih dan berbeda, cahaya metalik yang dingin berkilauan dari permukaan bangunan dan bahkan rumah yang paling biasa pun merilis invasif yang agresif. Selanjutnya, dengan setiap langkah dan napas yang diambil Yunce, dia bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan keras dan hirup pikup dari aura di tempat ini. Ini terutama terjadi untuk aura unsur di tempat ini, mereka jauh lebih aktif dan keras di sini daripada di tiga kerajaan lainnya. Ketika Yunce terus berjalan, setiap orang yang persepsi rohaninya telah bersentuhan dengan apakah mereka tua, muda, pria atau wanita, bahkan anak-anak, semua orang memancarkan aura yang membuatnya diam-diam terengah-engah. Musuan Yin telah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa tidak ada orang biasa di alam Raja Brahma, tetapi sekarang dia melihatnya dengan dua matanya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Tidak ada orang biasa di Raja Brahma, Xia King Yue, yang berada di sampingnya, berkata, Anda pasti pernah mendengar ungkapan itu sebelumnya. Semua praktisi mendalam di alam Dewa Kerajaan Brahma memandang jalan mendalam sebagai kehidupan mereka. Dari saat mereka dilahirkan, hasrat yang membara untuk mencapai batas-batas cara terdalam telah ditanamkan dan dipupuk di dalamnya. Di tempat ini, yang lemah dipandang rendah, dan kemalasan dipandang sebagai aib. Dalam lingkungan seperti itu, semua orang akan menjadi orang gila. Petik 2. Kianye Yingyer adalah orang gila, kata Yunce dengan mata dingin. Kau benar, dia orang gila terus-menerus. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan cara yang mendalam, tidak ada yang tidak akan dia lakukan, jawab Siya King Yue. Keyakinan dan ambisi semacam ini mungkin kelihatan benar-benar kacau bagimu, tetapi di alam Dewa Kerajaan Brahma, itu tidak mungkin lebih dari biasanya. Petik 2. The Kianye Fantian saat itu bahkan melampaui Kianye Yingyer saat ini. Ketika dia menyebutkan Kianye Yingyer, ekspresi Siya King Yue tidak berubah, tetapi ketika dia menyebutkan Kianye Fantian, cahaya ungu melintas di matanya. Setelah mewarisi ingatan Yue Wuya, ketakutannya terhadap Kianye Fantian beberapa kali lebih besar dari itu terhadap Kianye Yingyer. Kaisar Dewa Nomor Satu, orang-orang yang bisa mendapatkan gelar seperti itu, yang mana di antara mereka bukan kaisar di antara kaisar dan setan di antara setan. King Yue, setelah Kerajaan Dewa Brahma, kerajaan kehilangan tiga Dewa Brahma, apakah mereka masih lebih kuat dari alam Dewa Surga Abadi? Tanya Yun Che. Tanpa diragukan lagi, orang yang lebih kuat masih Kerajaan Dewa Brahma, kata Siya King Yue tanpa berpikir sedikitpun. Hanya kekuatan yang ditampilkan oleh Dewa Kerajaan Brahma secara terbuka sudah sangat menakutkan untuk mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa tidak ada yang pernah bisa melihat keseluruhan alam Dewa Kerajaan Brahma. Petik 2. Meskipun kehilangan tiga Dewa Brahma yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa, kekuatan realam Dewa Kerajaan Brahma sebenarnya masih di atas Surga Abadi Dewa Alam Dewa. Itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, sosok emas kusam muncul dalam penglihatan mereka saat mendekati mereka dengan cepat. Itu adalah pria parubaya pendek dengan wajah ceria dan fitur biasa-biasa saja. Dia mengangkat tangannya dalam salam dan berkata, nomor sembilan menyambut kunjungan Kaisar Dewa Bulan dan Dewa Anak Yun. Petik 2. Nada suaranya lembut, tidak memiliki ketajaman apapun, dan ekspresinya bahkan tampak agak konyol. Tapi cahaya redup dari mata panjang dan sempit itu, yang telah menyempit menjadi celah, memberitahu Yun Chee bahwa ini jelas orang yang sangat menakutkan. Ah, jadi itu adalah Raja Brahma kesembilan, Anda terlihat persis seperti rumor yang menggambarkan Anda, kata si Yaking Yue sambil meliriknya dan menganggupkan kepalanya. Kesembilan, Raja Brahma. Orang ini sebenarnya adalah salah satu dari Raja Brahma dari Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan. Sorot mata Yun Chee berubah sedikit, saat ia dengan kuat mengukir fitur orang ini menjadi memori. Mampu melihat Kaisar Dewa Bulan yang baru dan Dewa Anak Yun, yang menyelamatkan semua ciptaan dari Kaisar Iblis yang kembali, benar-benar nasib baik nomor sembilan. Raja Brahma kesembilan memberi hormat lagi, perilakunya tampaknya sangat naif saat dia berkata, Kaisar Dewa sudah menunggu kalian berdua di kuil, tolong. Keduanya mengikuti Raja Brahma kesembilan ke kuil surga Brahma. Begitu mereka berjalan di dalam, mereka melihat bahwa Kianye Fantian sudah keluar untuk menyambut mereka. Dia berkata dengan wajah penuh senyum, Dewa Anak Yun, Kaisar Dewa Bulan, agar salah satu dari kalian untuk bisa datang ke sini sudah merupakan peristiwa yang akan mencerahkan seluruh dunia. Jadi bagi kalian berdua untuk datang hari ini, Kianye ini baik dan benar-benar merasa terhormat. Petik 2 Sapaannya ditujukan pada Dewa Anak Yun, pertama dan Moon God Emperor, kedua. Alis Yun Chee berkedut karenanya. Men, bagi suami untuk datang sebelum istri, betapa sangat tepat. Tidak perlu bagi Kaisar Dewa Langit Brahma untuk membuang-buang waktu pada sapa. Yun Chee berbicara sebelum siya King Yue bisa membuka mulutnya, karena aku berjanji akan membersihkan energi iblis dari tubuhmu, aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Juga, saya akhirnya bisa melihat seperti apa Kerajaan Raja Nomor Satu di wilayah Surgawi Timur berkat ini, jadi itu adalah perjalanan yang bermanfaat. Petik 2 King Yue ini tidak memberitahumu sebelumnya jadi aku lancang untuk datang. Saya berharap bahwa Kaisar Dewa Surga Brahma tidak tersinggung akan hal itu, kata siya King Yue dengan sedikit hormat. Hei hei, apa yang dikatakan Moon God Emperor? Tolong, masuk, kata Kianye Fantian sambil tertawa sambil mengulurkan tangan untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama, matanya miring ke samping saat dia melanjutkan, Nomor 9, kamu boleh pergi. Beritahu orang lain bahwa kita tidak perlu diganggu. Petik 2 Iya, Raja Brahma ke-9 tidak mengajukan satu pertanyaan pun ketika dia dengan cepat pergi. Setelah mereka memasuki kuil, Kianye Fantian sekali lagi mengulangi serangkaian sapa yang menyenangkan, jelas bahwa dia memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Dia berkata kepada Yun Che, Dewa Anak Yun, jarang bagimu untuk datang ke alam dewa kerajaan Brahmaku, jadi bagaimana kalau kau membiarkan raja ini menunjukkanmu sedikit di sekitar tempat itu? Meskipun pemandangan tidak dapat dibandingkan dengan alam dewa bintang, alam dewa bulan, atau alam surga abadi, ia memiliki persona uniknya sendiri. Petik 2 Tolong jangan menyusahkan dirimu sendiri, Yun Che juga menjawab dengan sopan dan sopan. Junior ini telah datang untuk membantu kaisar dewa surga Brahma membersihkan energi iblisnya. Oh itu benar. Apakah dewi wanita ada di sini? Tanyanya dengan sikap santai. Ah, seperti keberuntungan akan memilikinya, kata Kianye Fantian dengan suara menyesal, inger sering di luar negeri dan dia sangat jarang kembali ke dunia. Bahkan sekarang, saya tidak tahu keberadaannya. Namun, jika dewa anak Yun tertarik, Kianye ini akan memberitahunya untuk segera kembali ke kerajaan. Petik 2 Oh, tidak perlu. Junior ini hanya bertanya, kata Yun Che dengan senyum tipis saat dia berdiri. Brahma surga dewa kaisar, waktumu sangat berharga, junior ini tidak berani mengganggu mu lagi. Jadi izinkan saya mulai membersihkan energi jahat di tubuh Anda. Petik 2 Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan anak dewa Yun, Kianye Fantian tidak menolak dan berdiri juga. Itu benar, aku masih tidak tahu mengapa Moongat Emperor memilih untuk secara pribadi mengunjungiku. Adakah yang bisa saya berikan panduan? Aku tidak akan berani meminta petunjukmu. Dibandingkan dengan Yun Che, nada suara siaking yue keras dan dingin, tapi karena keselamatan Yun Che menyangkut nasib alam semesta kita saat ini, aku secara alami perlu memastikan bahwa dia aman dan sehat. Petik 2 Kianye Fantian tersenyum dan berkata, semua makhluk hidup di dunia ini berhutang budi kepada dewa anak Yun, jadi siapa yang berani menyinggung dewa anak Yun sekarang? Bukankah itu sama saja dengan memprovokasi murka semua yang ada di bawah langit? Petik 2 Ada banyak orang yang berani di dunia ini, terutama di alam dewa kerajaan Brahma Anda. Jadi apa yang dipikirkan kaisar dewa surga Brahma? Siaking yue bertanya dengan acuh tak acuh. Hahaha, Kianye Fantian tertawa keras ketika dia berkata, Kianye ini dengan tenang akan menerima pujian dari kaisar dewa bulan. Karena itu yang terjadi, aku akan menyusahkan kaisar dewa bulan untuk melindungi anak dewa Yun. Petik 2 Setelah itu, Yun Che melepaskan energi mendalam yang ringan dan mulai sekali lagi membersihkan kaisar dewa langit Brahma dari energi jahat bayi jahat. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Siaking Yue, dan energi mendalam cahaya yang dia lepaskan beberapa derajat lebih lemah dari apa yang terjadi terakhir kali, dia bahkan terganggu beberapa kali selama proses pemurnian. Mungkin orang normal tidak akan dapat mendeteksi perubahan kecil ini, tetapi Kianye Fantian pasti akan melakukannya. Setelah berjam-jam berlalu, Alice Yun Che sudah penuh keringat dan dia dalam keadaan kelelahan. Dia mengakhiri pemurnian saat itu juga di sana ketika dia membuka matanya dan berkata kepada Kianye Fantian, kultivasi junior ini terlalu dangkal, jadi aku pasti membodohi diriku sendiri di depan kaisar dewa surga Brahma. Junior ini akan datang lagi untuk memurnikan senior lagi. Setelah itu, kita harus menangani masalah kaisar iblis yang kembali ke dunia ini, jadi aku khawatir akan sulit untuk menemukan kesempatan untuk sepenuhnya membersihkan kaisar dewa surga Brahma dari energi iblisnya. Petik 2. Tidak masalah, tidak masalah. Tentu saja, hal-hal penting harus didahulukan. Kianye Fantian buru-buru berkata, anak dewa Yun telah menganugerahkan kebaikannya kepadaku berkali-kali, jadi Kianye ini dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ketika saya memikirkan pelanggaran yang dilakukan anak saya terhadap dewa anak Yun, saya dipenuhi dengan teror dan rasa bersalah yang ekstrim. Petik 2. Yun Che tertawa dan berkata, karena itu adalah keluhan, maka semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin baik. Jika tidak, dendam hanya akan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Junior ini berharap bahwa ketika dia mengunjungi Anda lagi, saya akan memiliki gelombang keberuntungan gelombang untuk bertemu Dewi Wanita. Petik 2. Baik, Kianye Fantian menganggupkan kepalanya tanpa sedikitpun keraguan, anak dewa Yun benar. Karena dewa anak Yun memiliki keinginan seperti itu, maka Kianye ini akan mengirimkan transmisi suara yang memerintahkannya untuk kembali ke alam sebelum besok berakhir. Sehingga dia bisa meminta maaf kepada dewa anak Yun atas tindakannya saat itu. Petik 2. Men, maka aku harus merepotkan kaisar dewa surga. Surga Brahma, kata Yun Che dengan anggukan santai di kepalanya. Anak dewa Yun sudah lelah, jadi mengapa Anda tidak beristirahat dan memulihkan diri di alam dewa kerajaan Brahma saya selama dua hari ini? Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk bertanya, Anda pasti tidak boleh berdiri pada upacara. Petik 2. Tidak perlu, sia King Yue angkat bicara saat Yun Che hendak menyetujui saran itu. Untuk dua hari ke depan, King Yue ini akan mengantarnya bolak-balik dari alam dewa bulan, jadi kita tidak perlu merepotkan kaisar dewa langit Brahma untuk mengakomodasi kita. Petik 2. Ini, ekspresi cemas muncul di wajah Kianye Fantian ketika dia berkata, tanpa bantuan dewa anak Yun, Kianye ini tidak tahu berapa kali aku harus menanggung siksaan yang menelan hati dan jiwa selama beberapa tahun terakhir. Hari, sang ratu naga sedang mengasingkan diri, jadi tidak ada yang bisa kupilih. Bantuan dewa Yun anak adalah seperti hadiah dari surga, dan Kianye ini masih tidak tahu bagaimana membalasnya. Paling tidak, izinkan saya untuk menunjukkan persahabatan saya. Karena aku bilang tidak perlu, tidak perlu. Suara si Aking Yue terasa dingin ketika dia berkata dengan nada jujur, aura realam dewa kerajaan Brahma memang layak untuk reputasinya, raja ini tidak merasa cukup terbiasa dengan itu. Tetapi jika saya meninggalkan Yun Che sendirian di sini, raja ini juga tidak akan merasa nyaman, jadi yang terbaik bagi kita untuk kembali ke alam dewa bulan. Yun Che, mari kita pergi. Saat Si Aking Yue mengatakan kata-kata itu, dia mulai pergi bersama dengan Yun Che. Karena itu yang terjadi, maka kita akan mengikuti kehendak kaisar dewa bulan. Sepertinya Kianye Fantian tidak marah sama sekali. Dia tidak mencoba membuju mereka untuk tinggal lebih lama ketika dia berdiri untuk mengirim mereka pergi. Setelah mengirim Yun Che dan Si Aking Yue pergi, senyum Kianye Fantian secara bertahap mulai menghilang dan ekspresi bingung yang jarang perlahan menggantikannya. Kianye inger muncul di sisinya dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Ketika Yun Che membantuku membersihkan energi iblis itu, dia jelas punya ide lain, dan membersihkan energi iblis ini hanyalah sebuah kepura-puran. Tapi sepertinya dia juga tidak datang karena kamu. Meskipun Yun Che menyebut kamu dua kali, dan adanya serius, itu. Sepertinya agak disengaja. Petik 2. Ini ditambah dengan Moon God Emperor. Persis apa yang mereka coba lakukan. Kianye Fantian berkata sambil merenungkan pertanyaan dengan alis rajutan. Pada saat ini, alis Kianye inger tiba-tiba tenggelam dan dia mengucapkan tujuh kata dengan suara yang sangat rendah dan dalam, segel kehidupan dan kematian primordial. Kianye Fantian langsung menatapnya. Xia King Yue, dia entah bagaimana tahu tentang segel kehidupan dan kematian primordial. Hanya sedikit lebih dari sebulan yang lalu, dia bahkan datang ke sini untuk mengancam saya. Saat mengingat kata-kata yang dikatakan Xia King Yue pada hari itu, cahaya yang jauh berbahaya melintas di matanya. Apa? Kulit Kianye Fantian berubah secara drastis. Bab 1472 banding 1472. Bagaimana dia tahu tentang segel kehidupan dan kematian primordial? Kianye Fantian tampaknya benar-benar kehilangan kendali emosinya saat dia meraung dengan suara rendah. Karena itu adalah rahasia terbesarnya, dan itu adalah rahasia terbesar dari alam dewa kerajaan Brahma juga. Hanya setelah dia mengeluarkan auman rendah itu, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan lambayan lengan, dia menyulap penghalang kedap suara yang besar. Segel primordial kehidupan dan kematian adalah harta surgawi peringkat ketiga, kedua setelah pedang leluhur dan roda bayi jahat. Itu milik Dewi Penciptaan Purba Kehidupan, Lisu. Jika ia mengakui seseorang sebagai tuannya, orang itu akan memiliki umur yang tidak terbatas. Dengan kata lain, mereka akan memiliki hidup yang kekal. Meskipun itu bukan harta terkuat, dua kata, kehidupan abadi, tidak diragukan lagi adalah tujuan dari semua ciptaan, dan itu benar bahkan jika mereka adalah dewa sejati atau setan sejati. Jika ketujuh harta karun surgawi yang agung ditempatkan di depan seseorang, dan dia dapat memilih salah satunya, segel kehidupan dan kematian akan dipilih oleh kebanyakan orang, bukan pedang leluhur atau roda bayi jahat. Tercatat pada zaman kuno bahwa ketika Dewi Penciptaan Kehidupan, Lisu, meninggal, segel kehidupan dan kematian primordial jatuh ke tangan ras iblis. Sejak itu, tidak ada berita tentangnya dan juga belum muncul kembali di dunia saat ini. Tetapi pada kenyataannya, itu telah diperoleh oleh Dewa Kerajaan Brahma 100 ribu tahun yang lalu. Hanya saja setelah melewati malapetaka bayi jahat yang pertama, segel kehidupan dan kematian primordial, yang paling takut pada kekuatan kegelapan, persis seperti mutiara racun langit. Semangatnya telah lama mati, meninggalkan segel kehidupan dan kematian primordial yang mati. Iya, segel kehidupan dan kematian primordial yang mampu memberikan kehidupan kekal bagi makhluk hidup manapun sudah mati. Meskipun terdengar agak halus, itulah faktanya. Tetapi mengingat godaan dari dua kata, kehidupan abadi, bagaimana mungkin realem Brahma Monarch God menyerah begitu saja karena sudah mati. Selama bertahun-tahun, semua kaisar dewa surga Brahma tidak berusaha untuk mencari metode untuk menghidupkan kembali segel kehidupan dan kematian primordial. Sejak kaisar dewa langit Brahma dari dua generasi yang lalu menemukan segel kehidupan dan kematian primordial, keberadaannya telah menjadi rahasia terbesar dari alam dewa kerajaan Brahma. Keberadaannya hanya diketahui oleh semua kaisar dewa Brahma surga sebelumnya dan dewa Brahma, bahkan Raja Brahma tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Jika berita bahwa segel kehidupan dan kematian primordial ada di alam dewa Brahma raja disebarkan kepada orang lain, itu tidak diragukan lagi akan menarik perhatian sepasang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika itu adalah kerajaan Raja nomor satu di wilayah timur, bahkan jika mereka tahu bahwa segel kehidupan dan kematian primordial telah mati, dan bahkan jika tidak ada seorang pun dari kerajaan dewa kerajaan Brahma yang pernah mencapai kehidupan abadi. Tentu saja tidak akan memadamkan kegilaan yang dicetuskan oleh dua kata, kehidupan abadi, pada semua makhluk hidup. Saat ini, kerajaan dewa Brahma kerajaan baru saja kehilangan tiga dewa Brahma dan mereka juga ditindas oleh Yunce, yang mendapat dukungan dari kaisar iblis. Jika masalah ini bocor, alam dewa Laut Selatan pasti akan mulai membuat masalah bagi mereka segera. Tidak, mungkin mereka bahkan tidak perlu menunggu realem dewa Laut Selatan, kaisar iblis penyanyi langit sendiri mungkin saja muncul sendiri. Alat untuk kehidupan kekal adalah sesuatu yang cukup untuk sepenuhnya membangkitkan kerakusan bahkan seorang kaisar iblis. Dan ini juga mengapa Kianye Fantian akan memiliki reaksi seperti itu setelah mendengar apa yang dikatakan Kianye Yinger. Selama beberapa tahun terakhir, Siakinyue telah sibuk menekan kerusuhan sipil di alam dewa bulan, jadi dia tidak pernah sekalipun meninggalkan wilayahnya. Tidak mungkin baginya untuk mengetahui hal ini sendiri, kata Kianye Yinger dengan suara rendah. Satu-satunya kemungkinan adalah Yue Wuya. Tatapan Kianye Fantian menjadi gelap dan suram. Aku sudah menyadari beberapa waktu lalu bahwa dia sudah lama tahu bahwa apa yang terjadi pada Yue Wu Gu adalah ulaku. Dia tidak pernah menunjukkannya di depan umum, tapi dia diam-diam meletakkan beberapa jebakan. Kianye Yinger berkata, Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, ayah kerajaan. Bahkan jika Mungat Realem telah mengambil beberapa petunjuk, mereka masih sebatas menebak. Jika mereka berani menyebarkan masalah ini, saya memiliki banyak cara untuk membuatnya seolah-olah segel kehidupan dan kematian primordial sebenarnya ada di Alam Dewa Bulan. Petik 2 Juga, Alam Dewa Bulan tidak memiliki kualifikasi untuk jatuh bersama kami di depan umum. Petik 2 Mungkin tidak di masa lalu, tetapi sekarang kali berbeda. Alis Kianye Fantian berkerut lebih, jika Yunce mengatakan kepada Heaven's Meeting Devil Emperor tentang masalah ini. Maka kita tidak akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Petik 2 Tidak, dia tidak akan berani. Kianye Yinger mendengus pelan, jika Kaisar Iblis yang memukul surga mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial dengan cara itu, dia akan lebih menyukai dia. Tetapi jika tidak, dia akan berpikir bahwa dia telah menipu dia dan itu hanya akan menghasilkan kemarahannya. Kemarahan itu timbul karena tidak mendapatkan apa-apa, diarahkan ke arahnya. Apakah ayah kerajaan berpikir bahwa Yunce akan mengambil risiko itu sebelum dia mendapatkan konfirmasi? Itulah mengapa Yunce dan Xia King Yue datang ke sini. Mereka kemungkinan besar datang untuk meminta konfirmasi tentang masalah ini. Bahkan mata Kianye Fantian akan menunjukkan tanda-tanda kecemasan ketika orang lain menyentuh rahasia terbesarnya, membersihkan energi iblis hanyalah tipuan, datang untuk menyelesaikan perbedaan kita juga merupakan sebuah kepura-puran. Kali ini tidak disebutkan, tapi lain kali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membalikkan tubuhnya tiba-tiba, Yinger, beritahu sisanya bahwa saya perlu menghabiskan dua hari berikutnya dalam perenungan yang tenang, tidak ada yang mengganggu saya. Titik-titik. Bahtera besar yang sama sedang melakukan perjalanan melalui kosmos sekali lagi, tapi kali ini, tujuannya adalah alam dewa bulan. Misi selesai. Yunce meregangkan tubuhnya, King Yue, bisakah kau memberitahuku apa tujuanmu sekarang? Aku akan memberitahumu segalanya setelah kita mencapai alam dewa bulan. Hanya anda yang bisa menyelesaikan tugas ini, kata Xia King Yue. Hem, Yunce memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, mengesampingkan tujuan anda, perjalanan yang kami lakukan hari ini mungkin hanya tipu muslihat untuk mengalihkan perhatian Kaisar Dewa Langit Brahma, bukan? Iya, petik dua. Maafkan saya karena terus terang, Yunce melirik Xia King Yue, tipuan ini mungkin menipu orang lain, tapi itu tidak akan bisa menipu Kian Yefantian. Kalau tidak, gelarnya sebagai Kaisar Dewa Nomor Satu tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekali lagi, anda harus menyadari ini, kan? Tujuan saya justru bukan untuk menipu dia, kata Xia King Yue dengan tenang. Pikiran dan pikirannya seharusnya diarahkan ke tempat lain sekarang. Petik dua. Tempat lain. Tanya Yunce bingung, tempat apa lagi? Aku tahu satu lagi rahasianya, dan dia juga harus sadar bahwa aku tahu rahasia ini. Kunjungan, kami kali ini diprakarsai oleh anda dan dia awalnya curiga. Jadi dengan tiba-tiba datang bersamamu, dia pasti akan berpikir ke arah itu, bahkan tanpa sepatah kata pun diucapkan. Xia King Yue menatap bulan saat dia berkata, pasti. Oh, Yunce mengangkat alisnya, mengapa kamu begitu yakin? Karena ini adalah rahasia yang paling ditakuti Kian Yefantian, dia secara alami akan sangat sensitif tentang hal itu. Begitu disentuh, ia tidak akan bisa mengalihkan pikiran darinya. Tapi dia tidak tahu, bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menipu dia selama ini. Petik dua. Jika Yunce melakukan kontak dengan mata Xia King Yue pada saat ini, dia mungkin akan takut padanya. Rahasia seperti itu sebenarnya ada di alam dewa kerajaan Brahma. Yunce berpikir sejenak sebelum bertanya, bisakah aku tahu rahasia apa itu? Tidak. Cih, aku tahu itu. Yunce cemberut. Mengetahui hal itu sekarang tidak membawa manfaat bagi anda, kata Xia King Yue. Jika suatu hari kekuatanmu mampu tumbuh sampai sejauh di mana realem dewa-dewa Brahma takut padamu, aku akan memberitahumu segalanya tanpa kau bahkan perlu bertanya. Ini juga sepenuhnya terserah anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ketika anda tahu rahasianya. Petik dua. Baiklah, Yunce mengulurkan jarinya, itu janji. The Moon God realem terletak tidak jauh dari kerajaan dewa Brahma Monarch. Setelah beberapa jam, alam dewa bulan mulai muncul dalam garis pandang mereka. Kembalinya seorang kaisar dewa seharusnya menjadi masalah besar. Tapi Xia King Yue sudah menyimpan bahtera yang dalam di muka dan sengaja menyembunyikan auranya. Dia bersembunyi dari orang lain dan langsung membawa Yunce ke Divine Moon City. Jelas, dia tidak berniat membiarkan orang lain tahu bahwa Yunce telah tiba di alam dewa bulan. Sepertinya kamu tidak ingin orang lain tahu bahwa aku telah tiba. Dan di sini saya berpikir bahwa anda akan menyambut saya ke alam bulan dewa dengan meriah, kata Yunce dengan sedikit kepahitan. Anda tidak memiliki reputasi yang baik di alam dewa bulan. Jawab kulisi Xia King Yue, jika anda tidak ingin ada masalah, tetap di sini dengan tenang dan jangan pergi ke manapun. Petik 2 Saat berbicara, dia membawa Yunce melewati penghalang yang mengelilingi kamar tidur kaisar dewa. Ini adalah tempat tidur Xia King Yue, tapi itu juga dunia kecil khusus. Angin sepoi-sepoi yang lembut menyambut mereka saat mereka masuk. Suara bergumam air masuk ke telinga mereka dan cahaya bulan lembut yang datang entah dari mana tampaknya tumpah di lantai. Seolah-olah dia tiba-tiba memasuki negeri dongeng yang diterangi cahaya bulan yang seindah lukisan. Cahaya bulan yang lembut memantulkan sosok indah tiga gadis muda. Mereka datang langsung, langkah mereka ringan dan anggun. Meskipun jubah mereka dari warna yang berbeda, mereka bisa dengan keras menggerakkan hati orang lain. Kulit mereka seputih salju, halus, dan tembus cahaya. Sosok mereka ramping dan anggun, dengan lekuk elegan di semua tempat yang tepat. Meskipun mereka memiliki temperamen yang berbeda, wajah mereka seindah lukisan atau puisi. Gadis pelayan ini menyambut Tuan dan Tuan Muda Yun. Petik 2 Mereka bertiga menyapa Yunce dan Xia King Yue dengan busur, dan mereka juga tidak terkejut dengan kedatangan Yunce. Jelas bahwa Xia King Yue telah mengirimkan kabar tentang kedatangan Yunce sebelumnya. Di antara tiga gadis, Yunce mengenali satu di tengah yang mengenakan jubah kuning. Dia ingat bahwa namanya adalah Jin Yue, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat dua lainnya. Mereka berdiri berdampingan dan mereka sangat menyelaukan sehingga bahkan Yunce merasa pusing saat dia melihat mereka. Bahkan dengan Xia King Yue di samping mereka, mereka semua tampak memukau tak tertandingi, cukup untuk mengirim riak melalui hati pria manapun sambil menyebabkan pikiran mereka berlari liar dengan pikiran fantastis. Kalian semua bisa pergi, kata Xia King Yue. Selama beberapa hari berikutnya, tidak ada yang masuk tanpa instruksi saya. Petik 2 Iya, Jin Yue, Yao Yue, Lian Yue semua menurut dengan patuh sebelum pergi dengan lembut, dan hanya aroma mereka yang tersisa melayang di udara. The Moon God Realm benar-benar tempat yang bagus, kata Yunce berseri-seri. Tapi bagus juga kalau pelayan pribadimu semuanya wanita, jika mereka laki-laki. Aku pasti akan mengejar mereka semua untukmu. Sebagai kaisar dewa bulan, aku bahkan diizinkan memiliki seribu selir laki-laki, apalagi pelayan laki-laki. Upil cantik Xia King Yue menembaknya dengan santai dan acuh-ta'acuh dari sudut matanya. Selir laki-laki, Yunce tiba-tiba menggertakkan giginya, jika kamu benar-benar berani mengambilnya, aku akan membunuh sebanyak yang kamu ambil. Oh, benarkah? Xia King Yue memberikan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman saat dia berkata, mari kita tidak berbicara tentang selir laki-laki terlebih dahulu, jika Anda dapat mengusir tiga gadis pelayan yang Anda lihat sekarang, saya akan menjadi milik Anda untuk berurusan dengan. Bagaimana dengan itu? Oh benar, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu nanti. Tanpa menunggu Yunce untuk menjawab, Xia King Yue melanjutkan, mereka bertiga, Jin Yue dan Lian Yue adalah utusan bulan surgawi pribadiku, dan masing-masing dari kultivasi mereka adalah dari guru surgawi tingkat kelima. Dan Yao Yue, yang terlihat seperti dia yang paling lemah dan paling mudah digertak adalah asisten Moon God dan sepertiku, dia adalah salah satu dari dua belas dewa bulan di alam dewa bulan. Kekuatannya di antara para dewa bulan adalah yang kedua setelah saya dan dewa bulan emas. Petik 2 Gelombang Akeong tanda pagar persen, Yunce baru saja akan berbicara ketika kata-katanya hancur kembali ke perutnya oleh palu. Jadi, jika kamu tidak bisa menjaga tanganmu sendiri dan menyinggung mereka dengan cara apapun dan tangan mereka akan tergelincir, bahkan seratus nyawa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2 Petik 2 Yunce dengan berat menelan seteguk air liur. Jika seseorang bisa menjadi gadis pelayan seorang kaisar dewa, mereka secara alami tidak bisa menjadi orang biasa. Tiga gadis muda itu terlihat begitu lembut dan lembut sehingga mereka bahkan terlihat tidak terlalu mengancam daripada kelinci. Tapi mereka terlalu luar biasa, bukan? Kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup jadi jangan sembrono berbicara omong kosong seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menghentikan saya jika saya ingin mengambil selir pria? Bahkan jika saya tidak bisa menghentikannya, saya masih harus mencoba. Kata Yunce dengan kesal, tetapi ekspresinya berubah serius setelah itu, tapi saya yakin Anda pasti tidak akan melakukannya. Petik 2 Si Aking Yue menyeringai kecil, apakah Anda pikir semua orang sama cabulnya dengan Anda? Uh, Yunce sejenak kehilangan kata-kata. Si Aking Yue tidak mengejeknya lebih jauh. Dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan ketika dia berdiri di bawah sinar bulan, angin sepoi-sepoi bertiup olehnya, menyebabkan rambut hitam dan juba ungunya bergetar di angin. Ini tidak sengaja menguraikan lekuk tubuhnya yang sangat mengejutkan dan menyebabkan Yunce berhenti dan menatap. Si Aking Yue membawa tangannya yang pucat ke belakang, seolah-olah dia merasakan tatapannya yang tiba-tiba masih. Lengan muslin ungu yang luas dan berkilau secara alami jatuh melewati pantatnya yang bulat dan provokatif, menghalangi visi Yunce. Sekarang aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Petik 2 Pertama kali kamu membantu Kianye Fantian membersihkan energi jahat, kamu memiliki beberapa dorongan untuk meracuninya dan kamu juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengetahuinya. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud saat itu tetapi saya mengerti kemudian ketika saya tahu bahwa Anda memiliki Sky Poison Pearl. Jadi kemudian, Si Aking Yue sedikit menyipitkan matanya ketika tatapan berkabut dan dingin muncul di dalamnya, saya ingin Anda melanjutkan rencana asli Anda pada saat berikutnya Anda membantunya membersihkan energi jahat dari tubuhnya dan mengambil kesempatan untuk melepaskan racun dari Sky Poison Pearl ketika energi besar Anda memasuki tubuhnya. Alice Yunce berkerut dan dia berkata, dengan aura primal caos saat ini, potensi Sky Poison Pearl pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Menilai dari kecepatan pemulihannya saat ini, dia tidak akan mati bahkan jika aku harus melepaskan semua racunnya. Petik 2 Ketika energi saya yang paling dalam memasuki tubuhnya terakhir kali, itu hanyalah pikiran liar yang muncul secara alami ketika momen yang tepat muncul dengan sendirinya. Bahkan tidak bisa dihitung sebagai langkah terburu-buru. Bukan hanya itu, bahkan jika aku benar-benar bisa meracuninya sampai mati pada saat itu, itu hanya akan menjadi dorongan hati dan aku tidak akan benar-benar menindakinya. Petik 2 Si Aking Yue perlahan menjawab, saya tidak ingin Anda meracuninya sampai mati, dan Anda juga tidak akan bisa meracuninya sampai mati. Yang saya inginkan adalah agar Kianye Fantian berada dalam kesulitan, bukan baginya untuk menemui jalan buntu. Petik 2 Bagi seseorang yang berada dalam kesulitan akan menghasilkan harapan dan perjuangan di pihak lain, tetapi jika seseorang menemui jalan buntu. Itu hanya akan memicu serangan balik yang putus asa dan menghasilkan pertarungan tanpa henti untuk mati. Yang terakhir jelas sesuatu yang baik Yun Che dan Moon God Realem tidak akan mampu mengatasinya. Bab 1473 banding 1473 Kamu tahu bahwa racun itu tidak akan cukup untuk membunuhnya, tapi itu cukup untuk merusaknya dengan parah. Itu sebabnya kamu masih tergoda untuk meracuninya hari itu, benarkah aku? Sesuatu yang sangat menarik di hati Sanubari Yun Che. Kianye Fantian adalah orang yang sangat berbahaya. Itu sebabnya Si Aking Yue menemaninya ketika Kaisar Dewa mengiriminya undangan di alam surga abadi. Setelah itu, dia meninggalkannya sebelum dia terlalu banyak bicara, dan dia tidak benar-benar memikirkan sebagian besar kata-katanya. Jika Si Aking Yue tidak mengangkatnya sekarang, dia bahkan tidak akan ingat apa yang dia katakan saat itu. Tapi entah bagaimana, Si Aking Yue dapat menyimpulkan fakta bahwa ia memiliki energi mendalam kegelapan, kekuatan Sky Poison Pearl saat ini, dan mungkin bahkan lebih dia tidak mengatakan dari kata-kata sembrono itu saja. Apakah dia benar-benar Si Aking Yue? Seolah-olah jiwanya telah ditukar dengan orang lain. Yun Che tidak bisa membantu tetapi terkejut, tapi apa yang benar-benar membuatnya jengkel adalah betapa fokusnya Si Aking Yue di depannya. Menyadari bahwa pria di belakangnya telah terdiam dan bahkan menatapnya dengan cahaya yang sedikit berbeda, Si Aking Yue berbalik sedikit ke arahnya dan bertanya, apakah aku salah? Tidak, kamu benar. Yun Che akhirnya berkata, mutiara racun langit belum memulihkan banyak kekuatan, tetapi racunnya adalah keberadaan tingkat yang sangat tinggi. Kianye Fantian mungkin bisa memaksakannya keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak akan pernah bisa benar-benar menetralkannya. Bahkan jika itu tidak cukup untuk membunuhnya, kekuatannya harus cukup lama untuk memberinya waktu dalam hidupnya. Petik 2. Si Aking Yue berbalik dan mengulurkan tangan ke arah Yun Che. Dia tidak mengenakan perhiasan apapun, dan setiap jari tampak seperti berasal dari salju pertama. Biarkan aku mencobanya. Baik, Yun Che tidak ragu-ragu. Sky Poison Pearl memiliki racun pamungkas dan kemampuan pemurnian terbaik, jadi dia tidak khawatir Si Aking Yue akan terluka selama upaya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh telapak tangan Si Aking Yue dengan jari. Telapak tangannya sendiri menyala biru sesaat sebelum gumpalan racun langit dituangkan ke tangan Si Aking Yue. Racun langit langsung aktif setelah bersentuhan dengan Si Aking Yue. Itu hanya gumpalan, tetapi segera menyebabkan seluruh tangannya bersinar hijau gelap. Kerutan muncul di wajah Si Aking Yue saat dia dengan cepat mengedarkan energi mendalam purple pylonnya. Cahaya ungu langsung mengelilingi tangannya dan menekan cahaya kehijauan. Namun, penindasan adalah semua yang dia bisa kelola. Terlepas dari budidaya dan kekuatan surgawi pylon ungu, dia sebenarnya tidak bisa memadamkan atau menetralkan racun langit sama sekali. Itu benar-benar terkunci di dalam pembulu darah telapak tangannya, tetapi seperti balok es yang solid, es itu menolak memudar tidak peduli apa yang dia coba. Dan ini hanya gumpalan. Tidak mungkin untuk menetralkan, bisik Si Aking Yue. Racun mutiara racun langit, hidup, kata Yun Che. Racun, hidup, ini baru mulai terakumulasi setelah He Ling menjadi roh racun. Sebelum ini, racun Sky Poison Pearl masih berakibat fatal, tetapi dapat dengan mudah dinetralkan oleh praktisi yang mendalam. Bahkan dewa sejati pun tidak mungkin bisa menetralkannya jika memasuki tubuh mereka, apalagi makhluk hidup di dunia saat ini. Saat berbicara, Yun Che mengulurkan tangan kirinya dan menggunakan kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl. Sekejap kemudian, aura racun di tangan Si Aking Yue telah menghilang sepenuhnya. Yun Che adalah satu-satunya di seluruh dunia yang bisa melepaskan atau memurnikan racun Sky Poison Pearl. Sayangnya, kekuatan Sky Poison Pearl juga terakumulasi terlalu lambat. Jika dia punya beberapa tahun lagi, jika dia bisa menunggu seperti yang dia katakan kepada He Ling sebelumnya, Sky Poison Pearl akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuh bahkan seorang ahli seperti Kia Nye Fantian. Sayangnya surga punya rencana lain, dan dia terpaksa kembali ke alam dewa lebih awal dari yang diharapkan karena bencana merah. Saat ini, Sky Poison Pearl tidak memiliki cukup racun langit untuk membunuh Kia Nye Fantian. Berapa lama, umurnya, tanya Si Aking Yue setelah menarik energinya yang dalam. Empat puluh jam, memberi atau menerima, kata Yun Che, Kia Nye Fantian mungkin tidak bisa menetralkannya, tapi dia pasti akan bisa bertahan melampaui batas empat puluh jam mengingat energi yang mendalam dan tubuh surgawi. Saat ini, tidak ada cukup racun langit untuk menyebabkan selat putus asa, atau krisis kematian, yang Anda inginkan. Petik dua. Empat puluh jam, Si Aking Yue merenung sejenak. Ini lebih pendek dari yang aku prediksi, tapi itu masih cukup. Petik dua. Yun Che. Petik dua. Racun langit tidak akan cukup untuk membunuhnya, tetapi fakta bahwa itu tidak dapat dinetralkan oleh kekuatan seorang kaisar dewa dan kemasyuran mutiara. racun langit masih cukup untuk membuat Kia Nye Fantian cukup ketakutan. Tidak ada yang tahu bahwa racun langit hanya bisa ada selama empat puluh jam kecuali Anda dan saya. Ketika pertahanan dan kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah, maka dia akan mulai takut akan hidupnya sendiri. Begitu itu terjadi, ketakutannya dan kemungkinan dia akan mati hanya akan semakin menyiksanya seiring dengan berlalunya waktu. Petik dua. Hem, Yun Che meliriknya sebelum berkata, Aku tidak akan bertanya mengapa kita bahkan ingin meracuni Kia Nye Fantian untuk saat ini, tetapi bahkan jika kita. Empat puluh jam teror mungkin tidak cukup untuk menghancurkan tekad Kia Nye Fantian, saya tahu. Peluang keberhasilan harus lebih rendah dari 30 persen. Si Aking Yue menyelai Yun Che sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia jelas tahu apa yang dia coba katakan. Namun, jangan lupa bahwa tubuhnya sudah ditanamkan dengan sesuatu yang akan memperbesar ketakutannya seribu kali lipat, energi jahat bayi jahat. Tapi Yun Che sedikit mengernyit bingung. Kau ingin aku membuat energi jahat di dalam dirinya menjadi hirup pikuk setelah aku meracuninya? Itu tidak benar. Tidak hanya itu akan menjadi langkah yang tidak berarti, itu akan mengungkap fakta bahwa saya dapat mengendalikan kegelapan energi yang mendalam. Petik 2. Apa yang terjadi ketika racun langit dari Sky Poison Pearl dan kekuatan roda jahat dari kesulitan Myriad Tribulation digabungkan? Kerutan di alis Yun Che semakin dalam. Mereka akan menjadi kesusahan segudang. Benar, mata Si Aking Yue tampak sedalam danau dingin tanpa dasar sekarang. Tidak ada seorang pun di seluruh realm dewa yang belum pernah mendengar tentang Myriad Tribulation. Bagaimanapun, racun inilah yang mengakhiri era para dewa dan mengubah seluruh primal chaos secara drastis. Ini adalah nama yang akan menakuti bahkan dewa sejati dan setan sejati, apalagi manusia biasa. Petik 2. Tunggu, tunggu, kata Yun Che dengan ekspresi aneh di wajahnya, kamu tidak memintaku untuk menggabungkan racun langit dan energi jahat bayi jahat di tubuh Kianye Fantian bersama-sama, kan? Bisakah kamu melakukannya? Tanya Si Aking Yue. Tentu saja aku tidak bisa. Aku pikir kamu juga tidak bisa. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Apa yang aku inginkan bukan untuk kamu menggabungkan mereka. Si Aking Yue menatap Yun Che saat kata-katanya tumbuh lebih lambat dan lebih berat. Apakah mungkin untuk hanya menggabungkan mereka? Fakta bahwa roda bayi jahat kesengsaraan segudang dan mutiara racun langit adalah harta karun yang mendalam milik Ras Iblis dahulu kala membuktikan bahwa kedua esensi kekuatan mereka berada di sisi negatif. Oleh karena itu, Si Aking Yue punya alasan untuk percaya bahwa energi mereka tidak akan saling menolak. Petik 2. Yun Che berpikir sejenak sebelum menjawab, aku tidak akan bisa memberimu jawaban jika aku tidak pernah bersentuhan dengan energi jahat bayi jahat di masa lalu. Tetapi setelah mengobatinya berkali-kali, saya dapat memberitahu Anda bahwa energi jahat ini sangat cocok dengan saya meskipun cukup mematikan untuk menyiksa seorang kaisar dewa. Bahkan ketika saya memurnikannya dengan energi mendalam yang ringan, itu tidak berjuang sebanyak yang saya pikir seharusnya. Petik 2. Mungkin karena energi kegelapanku yang mendalam itu istimewa. Atau mungkin, Yun Che menghembuskan napas sedikit sebelum melanjutkan, itu karena kekuatan, dia, dan auranya dipenuhi dengan mereka. Petik 2. Si Aking Yue. Petik 2. Karena itu aku yakin bisa menyelipkan kekuatan racun langit ke dalam energi iblis bayi jahat dengan sempurna. Petik 2. Dia telah melakukan pemurnian sekali untuk kaisar dewa surga abadi dan dua kali untuk kaisar dewa surga brahma. Tiga kontak sudah cukup baginya untuk mengkonfirmasi hal ini. Sangat baik, Si Aking Yue mengangguk saat tatapannya sedikit lebih gelap. Setelah menguji racun langit secara pribadi dan mendengar konfirmasi Yun Che, peluang keberhasilan yang ia ingat dalam benaknya telah naik sedikit lebih tinggi. Kalau begitu, tolong selipkan semua racun langit ke dalam energi jahat bayi jahat ketika kau memperlakukannya lusa. Pastikan itu meletus setelah kita meninggalkan alam dewa kerajaan brahma, dan dia akan dilemparkan ke dalam mimpi buruk yang ada, Myriad Tribulation. Petik 2. Bukankah agak naif untuk berpikir bahwa kiannya Fantian akan percaya bahwa dia diracuni dengan Myriad Tribulation hanya dengan mencampurkan racun langit dan energi jahat bayi jahat bersama-sama. Yun Che mengangkat dagunya sedikit ketika dia berbicara, lupakan bahwa dia adalah kaisar dewa langit brahma, siapapun yang bukan idiot akan dapat memecahkan ini dengan mudah, bukan. Petik 2. Kamu benar, tentu saja. Tapi Xia King Yue mengangguk setuju. Dia tidak akan percaya, dan dia tidak perlu. Bagaimanapun, racun yang menghancurkan para dewa dan iblis dan mengakhiri seluruh era masih akan menjadi hal pertama yang memasuki pikirannya ketika racun diaktifkan. Bayangan yang ditinggalkan oleh Myriad Tribulation begitu besar sehingga siapapun yang menemukan campuran racun langit dan evil infant secara otomatis akan mengingat nama itu seperti mereka dikutuk oleh setan. Tidak seorang pun, bahkan kamu, penguasa Sky Poison Pearl, yang tahu bagaimana menggabungkan kekuatan bayi jahat dan kekuatan racun langit bersama-sama untuk menciptakan Myriad Tribulation. Tidak seorang pun di era ini yang pernah berhubungan dengannya. Tapi tanpa diragukan nama yang paling menakutkan dan terkenal di dunia, jadi ketika perpaduan antara iblis jahat dan racun langit muncul, tidak ada seorang pun kecuali Anda. Penguasa Sky Poison Pearl berani mengatakan dengan pasti bahwa mutasi seperti Myriad Tribulation tidak akan terjadi lagi. Ketakutan yang tidak diketahui yang melebihi pengakuan seorang kaisar dewa, bayang-bayang Myriad Tribulation dan racun langit yang bahkan seorang kaisar dewa pun tidak bisa menetralkan sedikitpun. Semua faktor ini sudah cukup untuk mendorong Kianye Fantian runtuh dalam 40 jam waktu. Dan kalau-kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku akan memberi Kianye Fantian cukup petunjuk ketika kita berada di sana sehingga dia pasti akan membuat koneksi. Petik 2. Petik 2. Yun Che menatap kosong ke Xia King Yue saat kulit kepalanya tiba-tiba merangkak dengan sesuatu yang tak terkatakan. Xia King Yue tampaknya tidak memperhatikan perubahan tatapannya. Dia melanjutkan, Kianye Fantian adalah orang yang mencurigakan secara alami. Kunjungan kami telah membuatnya sangat curiga, tetapi karena bahkan Anda pun tidak memiliki gagasan tentang tujuan kami yang sebenarnya, tidak mungkin dia menyimpulkan apapun dari kata-kata atau bahasa tubuh Anda. Dia akan percaya bahwa pemurnian hanyalah alasan, dan dia akan menaruh perhatian penuh pada hal lain yang paling dia pedulikan. Petik 2. Dia akan dengan paksa mengubah topik pembicaraan bersamaku saat kamu memurnikan energi jahat di dalam tubuhnya. Saya juga akan menggunakan cara saya sendiri untuk menarik perhatiannya dari Anda. Anda akan memiliki cukup waktu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Setelah itu, serahkan saja padaku untuk menangani sisanya. Petik 2. Yunce meletakkan tangannya di dahinya dan berlari melalui semua yang dikatakan Xia King Yue di kepalanya sekali. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memaksakan dirinya untuk tenang, bertanya, tujuanmu adalah membuat Kianye Fantian menghadapi ketakutan akan kematian, dan membuat dia memohon belas kasihan di hadapanku. MN. Xia King Yue mengangguk keinginan seseorang untuk hidup sebanding dengan tingkat kehidupan, kekuatan, dan status mereka. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa Kianye Fantian adalah orang yang paling ditakuti dari semua orang di wilayah surgawi timur. Petik 2. Jadi, jimat pelindung yang kamu bicarakan adalah Kianye Fantian, ketika dia datang memohon padaku untuk memurnikan racun langitnya, kita akan menuntut permintaan khusus atau semacam informasi yang fatal baginya, bukankah begitu? Petik 2. Kamu setengah benar, Xia King Yue berhenti sejenak saat napasnya tiba-tiba bertambah berat. Untuk saat ini, Kianye Fantian tidak pantas mendapatkan banyak perhatian dari saya. Tidak, tujuan saya adalah Kianye Yinger. Kianye Yinger harus tahu ini sendiri. Itulah sebabnya Kianye Yinger adalah orang yang akan muncul ketika waktunya tepat, bukan Kianye Fantian. Tentu saja, dia juga yang akan menerima kondisi kita. Petik 2. Kemampuan Xia King Yue untuk mengendalikan emosinya sendiri sudah luar biasa, tapi Yun Che masih bisa merasakan penurunan suhu ketika Kianye Yinger dibesarkan. Menatap murid Xia King Yue, Yun Che berlari melalui ide dan menggelengkan kepalanya. Aku pikir kamu tidak akan berhasil. Kianye Yinger yang saya lihat adalah wanita gila yang sangat egois yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya sendiri. Kianye Fantian mungkin adalah ayah yang melahirkannya, tetapi saya tidak berpikir bahwa dia akan mengorbankan dirinya untuknya bahkan jika dia memintanya untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Xia King Yue menutup matanya sedikit sebelum menjawab, dua tahun yang lalu, saya akan berpikir sama seperti Anda. Namun, selama waktuku sebagai Moon God Emperor, aku telah menginvestasikan sebagian besar energiku untuk mencari tahu Kianye Yinger. Petik 2. Jelas bahwa kebencian Xia King Yue pada Kianye Yinger begitu dalam sehingga tidak pernah bisa diselesaikan. Selama periode inilah saya datang untuk belajar kelemahan dalam kepribadiannya. Petik 2. Bab 1474 banding 1474. Kelemahan kepribadian. Apakah dia serius berarti bahwa seseorang yang kejam dan seram seperti Kianye Yinger tanpa henti memiliki kelemahan kepribadian? Maksudmu mengatakan, Kianye Fantian sangat penting bagi Kianye Yinger. Tanya Yun Che. Sementara itu sangat normal bagi seorang ayah untuk memiliki tempat yang spesial dan tak tergantikan di hati putri mereka. Ini Kianye Yinger yang mereka bicarakan. Yun Che hampir tidak bisa mempercayai kata-katanya sendiri ketika dia mengucapkannya. Koreksi, dia sangat penting bagi Kianye Yinger. Jawab Xia King Yue. Yun Che. Petik 2. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa Kianye Yinger adalah anak dari istri pertama Kianye Fantian, juga permaisuri Dewa Alam Kerajaan Brahma. Namun, kebenarannya adalah Kianye Yinger hanyalah anak dari selir normal. Anak Dewa Permaisuri benar-benar pangeran mahkota Kerajaan Brahma. Petik 2. Yun Che. Brahma Monarch Crown Prince. Mengapa saya merasa seperti saya belum pernah mendengar gelar ini? Sejak usia sangat muda, Kianye Yinger telah menunjukkan jumlah bakat yang mengejutkan dan kehausan yang lebih besar untuk cara yang mendalam. Ambisinya berasal dari dua hal, lingkungan tempat ia dibesarkan, dan ibunya. Petik 2. Kianye Fantian memiliki dua ribu selir, dan hukum kelangsungan hidup yang dipekerjakan oleh Alam Dewa Kerajaan Brahma orang selir normal untuk hidup di lingkungan itu. Kianye Yinger muda dan ibunya saling bergantung satu sama lain, dan dia berkultivasi, berjuang untuk sumber daya dan peluang, dan tumbuh semakin licik dan kejam untuk meningkatkan status dan otoritas ibunya. Karena bakatnya untuk cara yang mendalam sudah mengejutkan di tempat pertama. Kecepatan pertumbuhannya secara alami mengejutkan realam Dewa Kerajaan Brahma dan Kianye Fantian. Petik 2. Pada saat itu, Kianye Yinger tidak egois dan tidak bermoral seperti dia sekarang. Bahkan, setengah, tidak, lebih dari separuh waktu, dia bertindak seperti yang dia lakukan hanya karena itu akan menguntungkan ibunya. Petik 2. Kianye Fantian mulai lebih memperhatikan Kianye Yinger dan ibunya secara alami bangkit karenanya. Tapi Kianye Yinger tidak menjadi mandek hanya karena dia telah memenangkan perhatian penuhnya. Sebaliknya, ia terus mengeksploitasi peningkatan jumlah sumber daya dan peluang yang ia berikan secara penuh dan tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Kianye Fantian bahkan mengirimkan perintah rahasia kepada seluruh Dewa-Dewa Kerajaan Brahma untuk memperingatkan semua orang Petik 2. Siaking Yue sedikit mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah Anda tahu apa arti perintah rahasia ini? Ini merupakan bentuk perlindungan dan bentuk harapan khusus, jawab Yunce. Tepat sekali, semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang naik setelah pesanan dikirim dan jelas yang paling gelisah adalah Brahma Monarch Crown Prince dan Brahma Monarch God Empress. Pada saat itu, sudah ada desas-desus yang mengatakan bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma berencana untuk meningkatkan Kianye Yinger dengan semua yang dimilikinya dan bahwa dia adalah pilihan yang jelas untuk menggantikan Brahma Mahkota dan Permaisuri Dewa Brahma Raja dapat dihapuskan dalam waktu dekat, karena Ibu Kianye Yinger mungkin akan menjadi Permaisuri. Petik 2. Lalu, hanya empat hari setelah perintah rahasia dikirim, Ibu Kianye Yinger terbunuh. Petik 2. Yunce. Petik 2. Kianye Yinger sendiri telah menderita penyergapan, tapi dia tahap akhir di Finsoverein, dan dia cukup paranoid untuk membawa artefak terdalam pelindung yang diberikan oleh Kianye Fantian secara pribadi, jadi dia berhasil melarikan diri tanpa terluka. Tapi dia gagal untuk melakukannya. Lindungi ibunya sendiri, atau haruskah saya katakan dia masih terlalu mudah untuk menyadari betapa rendahnya seseorang dapat merendahkan diri, dan betapa kejamnya hukum bertahan hidup. Petik 2. Untuk berpikir bahwa mereka akan diserang di alam Dewa Kerajaan Brahma, kata Yunce sambil menggelengkan kepalanya, mereka benar-benar gila. Petik 2. Meskipun tidak ada bukti pasti atau bukti yang dapat ditemukan, semua orang tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin berusaha untuk membunuh Kianye Yinger dan ibunya meskipun ada risiko luar biasa adalah Permaisuri Dewa dan Putra Mahkota. Petik 2. Dikatakan bahwa Kianye Yinger sangat menyedihkan sehingga dia hampir bunuh diri. Sebagai korban dari kekejaman Kianye Yinger dan metode yang menakutkan, saya yakin Anda harus menemukan itu tidak terbayangkan bahwa ia akan hampir hancur berantakan untuk orang lain. Tapi itu Kianye Yinger yang berbeda dari masa lalu. Bahkan, insiden itulah yang membuatnya menjadi monster seperti sekarang ini. Petik 2. Pada hari yang sama, Kianye Fantian melakukan sesuatu yang tak terbayangkan ketika kemarahannya menyebar ke seluruh alam Dewa Kerajaan Brahma. Dia secara pribadi menjatuhkan hukuman mati kepada Ratu dan Putra Mahkota Dewa. Apa? Yun Che terkejut. Dia telah membunuh Permaisuri Tuhannya dan Putranya sendiri. Pada hari yang sama, Putra Mahkotanya tidak kurang. Bukan itu saja, dia juga mendeklarasikan nama mereka untuk dihapus dari catatan leluhur Dewa Kerajaan Brahma selamanya, dan melarang siapapun menyebutkan nama mereka lagi. Setelah itu, ia memberi ibu Kianye Yinger gelar God Empress. Petik 2. Untuk berpikir bahwa hal seperti ini terjadi di masa lalu, Gumam Yun Che. Apakah kamu mengerti sekarang? Tanya si Aking Yue. Yun Che sedikit menganggup dan berkata, ibunya adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Sebagian besar upayanya adalah demi ibunya. Ketika ibunya terbunuh, ayahnya menggunakan metode paling kejam dan paling berdarah untuk membalas dendam padanya dan memberi ibunya kemuliaan dan penghiburan tertinggi. Itu adalah bagian dari, jika tidak semua mengapa cinta dan ketergantungan Kianye Yinger untuk ibunya telah dibawa ke Kianye Fantian. Belum lagi rasa terima kasih yang tak terlupakan juga. Petik 2 Singkatnya, si Aking Yue berbalik seolah-olah dia tidak ingin Yun Che melihat es dingin di belakang murid-muridnya. Kianye Fantian sekarang adalah satu-satunya representasi kasih sayang dan cinta yang dia tinggalkan dalam kemanusiaannya. Selain itu, bagian dari jiwanya adalah satu hal yang dia tidak bisa kehilangan tidak peduli apa, tepatnya karena dia telah bersikap acuh-ta'acuh terhadap segala hal lainnya. Petik 2 Dan itu, satu-satunya kelemahan Kianye Yinger. Yun Che Petik 2 Di satu sisi, kelemahannya adalah kaisar dewa terkuat di seluruh wilayah surgawi timur. Tidak ada yang akan berpikir untuk mengeksploitasi ini bahkan jika semua orang di dunia tahu tentang itu. Di sisi lain, kelemahan adalah kelemahan. Petik 2 Seseorang sekuat Kianye Fantian bisa menjadi kelemahan. Yun Che meragukan bahwa siapapun kecuali si Aking Yue bahkan akan mempertimbangkan sesuatu yang tidak masuk akal ini. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi si Aking Yue serius. Rahasia alam dewa kerajaan Brahma. Kelemahan dalam kepribadian Kianye Yinger. Temperamen Kianye Fantian. Energi jahat bayi iblis. Fakta bahwa ia bisa mengendalikan energi yang mendalam kegelapan. Dan akhirnya kekuatan Sky Poison. Bagaimana dia bisa mengatur semua ini bersama-sama? King Yue? Yun Che bertanya tiba-tiba, bisakah kamu menjawab pertanyaan? Si Aking Yue. Apakah aku dihitung sebagai kelemahanmu? Dia menatap lurus ke matanya. Kamu jawabnya tanpa ragu-ragu atau emosi. Saat itu, aku bisa mengkhianati ayah angkatku dan alam dewa bulan untukmu. Saya bisa melepaskan semua yang saya minta pada senior sen si juga. Petik 2. Petik 2 titik. Bagaimana dengan sekarang? Si Aking Yue berbalik dan menghadapnya langsung, matanya yang indah dan tenang menatap lurus ke matanya. Saat ini, aku tidak punya kelemahan. Petik 2. Yun Che. Petik 2. Tapi kamu, di sisi lain, penuh dengan mereka. Yun Che tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Si Aking Yue berbalik dan berjalan perlahan, ambil waktu ini untuk mendinginkan kepalamu dan pertimbangkan langkahmu selanjutnya dengan hati-hati. Meskipun saya menggunakan Anda untuk membalas dendam terhadap Kian Yeyinger, Anda akan mendapat manfaat besar jika upaya kami berhasil. Saya adalah Moongat Emperor, saya tidak akan meminjam waktu dan usaha Anda tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada Anda. Petik 2. Oh, benar, tiba-tiba dia berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan aneh, berapa banyak orang yang telah kau bunuh sepanjang hidupmu? Petik 2 titik. Beberapa juta memberi atau menerima? Jawab Yun Che. Bagaimana dengan tiga tahun terakhir? Tanya Si Aking Yue lagi. Yun Che berpikir sejenak sebelum menjawab, 4. Petik 2. Kupikir bau darah pada dirimu ternyata sangat tipis. Si Aking Yue menutup matanya sedikit sebelum bertanya, kenapa? Tidak ada alasan khusus. Aku hanya merasa tidak ingin terlalu banyak berdarah selama beberapa tahun terakhir ini. Yun Che tersenyum tipis sebelum melanjutkan, saya yakin Anda harus menemukan ini lucu, tetapi Anda mungkin akan mengerti apa yang saya maksud setelah Anda memiliki anak sendiri. Petik 2. Faktanya, jumlah orang yang aku selamatkan selama bencana Crimson jauh melebihi jumlah orang yang aku bunuh di masa lalu. Mungkin itu sebabnya pola pikir saya cenderung lebih dan lebih ke arah harmoni akhir-akhir ini, terutama ketika saya berada di sekitar putri saya. Petik 2. Si Aking Yue menggeser kakinya dan pergi tanpa sepatah katapun. Setelah meninggalkan kamarnya, Si Aking Yue menghela nafas dengan tenang sebelum memanggil Lian Yue. Petik 2. Seorang gadis mengenakan jubah bulan berwarna biru muncul di depannya dan berlutut. Silakan menuju ke surga-surga abadi Dewa Alam dan undanglah Kaisar surga-surga abadi ke Alam Dewa Bulan dalam tiga hari. Ingatlah untuk memberitahunya bahwa Yun Che ada di sini, dengan begitu dia tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Dimengerti, Lian Yue menghilang ke cahaya bulan setelah jawabannya. Saya harap ini akan berhasil, Gumam Si Aking Yue pada dirinya sendiri. Dia tidak akan menderita konsekuensi apapun bahkan jika itu tidak berhasil pada akhirnya. Tapi, dia mendonga dan menatap bulan putih. Itu menggantung dengan anggun dan bangga di langit, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan di mana itu akan berakhir pada akhirnya. Daerah Divin Selatan, di tempat berbahaya tidak ada yang berani mendekat. Tempat ini disebut tanah lupa dari Dewa Sesat. Menurut catatan, Dewa Bidat Kunu hidup di sini dalam pengasingan setelah meninggalkan gelar aslinya. Ini juga di mana Jasmine telah memperoleh darah yang tidak bisa dihancurkan dari Dewa Sesat. Namun, tempat ini adalah gurun yang lengkap sekarang. Tidak ada aura khusus yang dapat dideteksi di sini, tetapi ada kelompok-kelompok binatang buas yang menakutkan di mana-mana. Jiayan mengambang diam-diam di langit. Dia telah melayang di sana sepanjang hari dan malam tanpa bergerak satu inci. Yang dia lakukan hanyalah menonton. Dia berharap menemukan sesuatu dengan pikirannya, tetapi hanya ada kehancuran dan kehampaan di tempat ini. Bahkan tidak ada jejak atau tanda keberadaannya. Tanah ini telah digosok jutaan kali setelah orang-orang mengetahui bahwa ini adalah tanah lupa dari Dewa Sesat, dan bahwa Dewa Bintang Pembantai Surgawi telah menemukan warisannya di sini. Tentu, tidak ada yang tertinggal di tempat ini. Akhirnya, dia menarik pandangan dan persepsi rohaninya, tetapi alih-alih kembali ke UR dia memilih arah yang acak dan pergi. Dia berusaha menemukan jejaknya di dunia bintang terdekat. Dia melewati gurun, hutan, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya sebelum kota manusia tiba-tiba memasuki matanya. Namun, kota ini saat ini dikepung oleh musibah mendadak. Mengapa binatang buas yang hebat dari hutan diam tiba-tiba? Wah! Mungkinkah itu adalah kerusuhan besar yang sama dengan yang ada di wilayah Surgawi Timur? Lari-lari! Serangan tiba-tiba telah menyebabkan manusia tak berdaya menyerah panik. Perlawanan mereka tampaknya sama sekali tidak berguna sebelum gelombang binatang buas yang dalam. Teror, jeritan mengerikan, dan keputus asaan menyebar ke seluruh kota seperti api. Lari, siner, lari! Sepasang orang tua melarikan diri dengan putri mereka yang berumur 10 tahun Mereka perlahan tapi pasti kehabisan kekuatan. Ledakan! Orang tua berhasil memblokir serangan binatang buas yang dalam, tetapi beberapa gelombang kejut masih berhasil melewati pertahanan mereka. Akibatnya, putri mereka tersapu ke udara dan jatuh ke arah binatang buas raksasa di kejauhan. Keputus asaan orang tua dan teriakan gadis itu terdengar di udara. Tiba-tiba, kilatan hitam muncul di antara gadis itu dan binatang buas yang dalam. Binatang buas yang dalam di belakangnya langsung menghilang menjadi kepulan debu hitam dan kekuatan yang bekerja pada gadis itu dihilangkan dengan sempurna. Gadis itu sendiri sama sekali tidak terluka selain keterkejutannya. Jie Yuan melemparkan gadis itu kembali ke orang tuanya dan hendak pergi. Namun, orang tua tidak mengungkapkan rasa terima kasih kepada Jie Yuan setelah menangkap putri mereka. Hanya ada kejutan dan ketakutan yang tak terbatas ketika mereka mundur sambil menggigil. Iblis! Orang jahat! Itu iblis! Petik 2! Jie Yuan! Petik 2! Ayah! Dia yang menyelamatkan aku! Dialah yang menyelamatkan saya! Kejutan gadis itu belum sepenuhnya pudar, tetapi suaranya sangat jelas. Tidak! Dia orang jahat! Gadis itu mundur sambil meletakkan putrinya di belakangnya, matanya berkedip ketakutan. Dan, kebencian! Dia adalah iblis orang ibu yang paling menakutkan, paling kotor, dan paling berdosa yang pernah kamu katakan berkali-kali sebelumnya. Segera! Pergilah ke wali kota dan katakan padanya bahwa orang jahat telah muncul di samping binatang buas yang dalam. Petik 2! Binatang buas yang dalam ini bisa jadi. Tidak! Mereka pasti terkait dengan orang-orang jahat ini. Segera! Beritahu wali kota dan raja kerajaan besar sekarang. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang jahat ini tetap hidup. Petik 2! Petik 2! Jiyuan menutup matanya dan menghilang dari pandangan. Yang tersisa hanyalah bencana yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Bab 1475 banding 1475. Dua hari kemudian, Yunce dan Siaking Yue tiba di alam dewa kerajaan Brahma pada waktu yang disepakati. Kali ini, Kianye Fantian tampak lebih sopan dan sopan daripada sebelumnya. Dia bahkan keluar secara pribadi untuk menyambut dan mengawal mereka sampai ke kuil surga Brahma. Jelas bahwa kehatiannya berasal dari fakta bahwa rahasia terbesarnya telah ditemukan. Kianye seharusnya mengirim bahtera untuk mengawal kalian berdua dari alam dewa bulan. Kianye bersyukur dan cemas bahwa Kaisar Dewa Bulan bersedia melakukan perjalanan sendiri, kata Kianye Fantian dengan tulus. Kamu terlalu sopan, Kaisar Dewa Langit Brahma, kata Xia King Yue. Yunce adalah kunci untuk menyelamatkan dunia saat ini. Adalah tugas raja ini untuk memastikan keselamatannya sementara ia adalah tamu di alam dewa bulan. Petik 2. Terlepas dari ekspresi yang kontras pada wajah kedua Kaisar Dewa itu, salah satu dari mereka tersenyum ramah, sementara yang lain gambar ketidakpedulian dan sikap acuh-ta'acuh tak satu pun dari mereka yang peduli dengan penampilan. Itu mungkin adegan yang tidak biasa. Yunce, saatnya Anda mencari Kaisar Iblis memukul surga dan penundaan lebih lanjut akan menjadi tidak bijaksana. Anda harus segera mulai. Petik 2. Xia King Yue berkata segera dan langsung saat mereka memasuki kuil surga Brahma. Baik, Yunce mengangguk sebagai tanggapan sebelum mengulurkan tangan ke kianye Vantian, jika aku bisa, Brahma Kaisar Dewa Langit. Petik 2. Sama seperti dua perawatan sebelumnya, Yunce duduk berhadapan langsung dengan Kaisar Dewa Langit Brahma dan melepaskan energi yang sangat ringan. Energi jahat bayi iblis di dalam tubuh Dewa Surga Dewa Brahma perlahan-lahan dimurnikan sebagai hasilnya. Aoranya dengan kuat di sekitar Yunce, jelas menunjukkan ketidakpercayaan di alam Dewa Brahma Raja meskipun kianye Vantian tepat di depannya. Kuil itu menjadi sunyi ketika waktu berlalu dengan tenang dan perlahan. Yunce memusatkan perhatiannya pada sirkulasi energi mendalam cahaya, kianye Vantian diam-diam menerima pemurnian, dan Xia King Yue duduk dengan protektif di sisinya. Tak satupun dari mereka yang bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun selama proses itu. Satu jam, dua jam, empat jam. Ketika enam jam telah berlalu tanpa insiden, Xia King Yue tiba-tiba membuka matanya dan perlahan bangkit. Aoranya masih terfokus pada Yunce, tapi dia telah meninggalkan sisinya untuk berjalan perlahan melintasi fondasi yang luas dari kuil surga Brahma. Langkah kakinya lembut, dan pakaiannya tidak berdesir. Setelah mondar mandir sebentar di kuil surga Brahma, dia berhenti di depan potret sederhana dan tua, dan menatap. Orang di dalam potret itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah surgawi emas Brahma. Jubah-jubah itu mewakili status tertinggi yang bisa dicapai dalam alam dewa kerajaan Brahma, yang semakin menekankan sifat alami orang tua itu. Dia menatap potret itu dengan tenang dan tidak berpaling untuk waktu yang lama. He he, kamu tampaknya sangat tertarik pada leluhur raja ini, Kaisar Dewa Bulan. Petik 2. Suara ramah kiannya Fantian tiba-tiba memecah keheningan kuil. Tatapan si aking Yue sedikit bergeser sebelum dia berkata, begitu. Tidak heran potretnya terasa sangat mengagumkan. Generasi manakah dari Kaisar Dewa ini? Petik 2. Anda mungkin ingat dia jika Anda mencari melalui memori inti dari Kaisar Dewa bulan sebelumnya. Petik 2. Si aking Yue merenung sejenak sebelum berkata dengan nada penuh arti, Kaisar Dewa ini tampaknya telah melakukan pelayanan yang baik untuk alam dewa kerajaan Brahma. Dia adalah pria yang terhormat. Petik 2. Dia mengatakan ini, karena Kaisar Dewa Surga Brahma ini haruslah yang menemukan segel kehidupan dan kematian primordial berdasarkan perhitungan waktunya. Sebagai seorang junior, saya tidak akan berani mengomentari prestasi nenek moyang saya. Kianye Fantian masih tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir, Brahma Surga Dewa Kaisar. Si aking Yue akhirnya mengalihkan pandangannya dari potret dan berkata, itu adalah pertanyaan tanpa pertimbangan. Raja ini hanya ditarik oleh semangat potret ini. Petik 2. Bahma Heaven God Emperor, Yun Che tiba-tiba berbicara, tolong jangan kehilangan konsentrasi Anda, atau energi iblis mungkin keluar dari kendali. Petik 2. Oh, permisi, ini adalah kesalahan Kianye. Kianye Fantian segera menjawab. Si aking Yue menjauh dari potret dan mondar-mandir ke arah lain di kuil. Kianye Fantian juga terdiam dan memejamkan mata seolah-olah pikirannya telah terkonsentrasi sekali lagi. Kianye Fantian tampak seperti dia lebih fokus pada perawatannya daripada sebelumnya, tetapi pada saat inilah Yun Che berkata dalam benaknya, mari kita mulai, He Ling. Gumpalan Sky Poison segera mengalir melalui energi yang mendalam dan menyelinap ke tubuh Kianye Fantian, memasuki sumur energi iblis bayi jahat di dalam Kianye Fantian secara langsung. Karena mereka berdua energi negatif, energi jahat bayi jahat tidak menolak masuknya Sky Poison sama sekali. Meskipun Yun Che cukup yakin bahwa dia akan berhasil, dan perhatian Kianye Fantian dengan tegas ditarik oleh Xia King Yue, dia masih bekerja dengan hati-hati dan tanpa tergesa-gesa untuk meminimalkan peluang deteksi. Dia tidak pernah mentransfer lebih dari beberapa utas ke Kianye Fantian setiap kali, dan seluruh prosesnya lambat dan mantap. Seolah-olah waktu telah berhenti total. Jamnya terasa sangat lama, tapi Yun Che akhirnya bisa menuangkan setiap bit Sky Poison yang telah dibudidayakan oleh ling-ling ketubu Kianye Fantian dan menyembunyikannya di balik energi jahat bayi jahat. Dia tidak meninggalkan setetes pun. Karyanya selesai, Yun Che membuka matanya dan menjatuhkan tangannya sedikit lesu dari ulu hati Kianye Fantian. Dia kemudian menghela nafas panjang dan menyekak ringat di dahinya. Terima kasih atas masalah Anda, Dewa Anak Yun, kata Kianye Fantian dengan penuh syukur setelah membuka matanya. Tidak perlu untuk kesopanan seperti itu, Kaisar Dewa Langit Brahma, kata Yun Che seolah-olah dia sedang bercanda sambil tersenyum. Junior ini bisa mendapatkan bantuan besar dari Kaisar Dewa Surga Brahma tanpa menghabiskan terlalu banyak energi, jadi sepertinya Junior ini adalah orang yang mendapat manfaat lebih dari pertukaran ini. Petik 2. Kianye Fantian tertawa keras sebagai tanggapan. Jangan khawatir, Dewa Anak Yun. Kianye tidak akan melupakan ini selama dia hidup. Jika Anda memiliki kebutuhan, anak Dewa Yun, Kianye akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Xia King Yue kembali ke sisi Yun Che dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kemudian berkata, kami akan berhenti hari ini karena Anda sudah kehabisan energi. Kaisar Dewa Surga Brahma, Yun Che harus fokus pada membujuk Kaisar Setan Langit yang menyebalkan berikutnya, dan ini adalah hal yang paling penting di seluruh alam dewa. Karena itu, dia tidak akan bisa memurnikan energi jahat di dalam dirimu untuk waktu yang sangat lama yang akan datang. Jika aktif kembali, Anda harus menemukan cara lain sendiri. Petik 2. He he, itu tidak masalah, kata Kianye Fantian sambil tertawa. Hampir 40% dari energi iblis telah dimurnikan. Kianye seharusnya bisa menahan serangan lain tanpa masalah, dan memurnikan sisanya sendiri. Kianye tidak akan berani mengganggu anak dewa Yun lagi. Petik 2. Bersihkan dirimu sendiri. Pernyataan Kianye Fantian menyebabkan Siakinyue memandangnya dan berkata, kekuatanmu yang sangat dalam mungkin mencapai surga, Kaisar Dewa Langit Brahma, tetapi energi iblis bayi jahat adalah eksistensi tingkat yang sangat tinggi. Butuh pasangan, jika tidak 10 tahun sebelum Anda bisa memurnikan semuanya. Petik 2. Raja ini tidak meragukan bahwa kamu dapat menanggung rasa sakit dari energi jahat, Kaisar Dewa Langit Brahma. Namun, Anda sepertinya telah melewatkan ancaman mematikan lainnya. Petik 2. Oh, mata Kianye Fantian berkedip sekali ketika dia bertanya, tolong beritahu aku, Kaisar Dewa Bulan. Petik 2. Jika tebakan Raja ini benar, Kaisar Laut Selatan Dewa pasti telah mengunjungi Anda secara pribadi beberapa waktu lalu. Benarkah itu? Tanya Siakinyue. He he, itu benar. Kaisar Dewa Bulan benar-benar sangat cerdas. Kianye Fantian menganggu, tetapi kerutan kecil muncul di alisnya. Kau terlalu memujiku, Kaisar Dewa Langit Brahma. Siapapun yang mengenal Kaisar Laut Selatan Dewa bahkan sedikit bisa mengetahui hal ini. Siakinyue menyipitkan matanya sedikit sebelum melanjutkan, hubungan antara kerajaanmu dan dia selalu agak. Sementara, tetapi alam Dewa Kerajaan Brahma baru-baru ini kehilangan tiga Dewa Brahma. Dia tidak akan menjadi Kaisar Dewa Laut Selatan jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk melempar batu saat kau sedang jatuh, terutama mengingat obsesifnya yang tergila-gila dengan Dewi Wanita. Petik 2. Jangan khawatir, Moon God Emperor. Kianye Fantian terus tersenyum tanpa terlihat terganggu. Alam Dewa Kerajaan Brahma tidak takut Kaisar Dewa Laut Selatan bahkan setelah kehilangan tiga Dewa Brahma. Tapi bagaimana jika mereka kehilanganmu juga? Siakinyue berkata dengan dingin. Senyum di wajah Dewa Surga Dewa Brahma segera memudar. Apa maksudmu, Moon God Emperor? Saya yakin Anda tahu lebih baik dari siapapun orang macam apa Kaisar Laut Selatan itu, Kaisar Dewa Langit Brahma. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat membungkuk serendah dia. Baginya, kematian ketiga Dewa Brahma adalah kesempatan seumur hidup, dan ia mungkin benar-benar mencoba meracuni Anda jika Anda menolak untuk menuruti keinginannya. Dengan kamu dan ketiga Dewa Brahma pergi, akan terlalu mudah baginya untuk mendapatkan Dewi Wanita untuk dirinya sendiri, bukan begitu. Petik 2. Huff, konyol. Kianye Fantian akhirnya menunjukkan sedikit amarah. Kamu pikir orang-orang seperti dia bisa meracuni aku. Dengan kekuatan bijaksana, Kaisar Dewa Surga Brahma tidak takut kepada siapapun, tentu saja. Namun, alam Dewa Laut Selatan memiliki sejenis racun yang disebut Racun Pembunuh Dewa Mutlak. Ini adalah racun iblis dari masa lalu, dan saat ini merupakan racun paling mematikan di seluruh dunia. Saat itu, bahkan hampir membunuh Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Anda hanya harus berhati-hati, Kaisar Dewa Langit Brahma, Siakinyue memperingatkan dengan acuh-ta'acuh. Kianye Fantian sedikit menyipitkan matanya dan menatap Siakinyue. Moon God Emperor, Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya akan takut pada racun jahat Laut Selatan? Siakinyue balas menatap tanpa rasa takut saat dia menjawab dengan lembut, Tentu saja Anda tidak perlu takut dengan racun seperti itu di masa lalu itu. Tapi, kau dinodai oleh energi jahat bayi jahat sekarang. Apakah Anda serius mengatakan kepada saya bahwa Anda sama sekali tidak takut? Apa maksudmu? Tanya Kianye Fantian dengan cemberut. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Siakinyue. Jutaan tahun yang lalu, racun yang telah mengakhiri para dewa dan iblis, Miriat Tribulation, adalah perpaduan antara energi jahat iblis roda iblis tribulasi miriat dan racun dari Sky Poison Pearl. Namun, inti dari miriat tribulation adalah racun, bukan energi iblis. Apa artinya ini? Adalah bahwa setiap racun mematikan yang bersentuhan dengan energi iblis bayi jahat dapat mengalami mutasi yang tak terduga dan mengerikan. Petik 2. Petik 2. Ekspresi Kianye Fantian tampak sama seperti biasanya, tapi tatapannya membeku sesaat ketika dia mendengar ini. Jika Anda bersentuhan dengan racun pembantaian dewa absolut saat Anda masih ternoda oleh energi jahat bayi jahat, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Ini adalah racun berbahaya yang mematikan yang datang dengan konsekuensi berat. Biasanya, tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakannya. Tapi karena ini adalah Kaisar Dewa Laut Selatan yang kita bicarakan, itu bukan masalah kemauan, tetapi keberanian. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan belum mempertimbangkan apa yang telah Anda pertimbangkan, Kaisar Dewa Surga Brahma. Petik 2. Tiba-tiba, dia berhenti sebelum menembak Kianye Fantian sekilas. Oh, sepertinya kekhawatiran Raja ini tidak berdasar. Kaisar Dewa Surga Brahma tidak perlu takut dengan racun ini. Kalau begitu, ayo kita pergi, Yun Che. Petik 2. Kau pasti sibuk? Kaisar Dewa Surga Brahma. Anda tidak perlu mengirim kami. Selamat tinggal. Petik 2. Menurut pendapat Yun Che, cara si Yaking Yue menanam benih keraguan dalam pikiran Kianye Fantian adalah menakutkan. Bahkan, menyebut mereka benih keraguan mungkin mengecilkan hal-hal. Dia harus mengatakan bahwa dia telah menanam bayangan di hati Kianye Fantian. Akankah sesuatu terjadi ketika racun dan energi jahat bayi jahat dicampur bersama. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Satu hal yang pasti, tidak ada yang lebih menakutkan daripada yang tidak diketahui. Racun pembunuh Dewa Mutlak adalah racun yang menimpa Jasmine. Dengan kata lain, Kaisar Dewa Laut Selatan Nan Wansheng adalah orang yang hampir membunuh Jasmine saat itu. Yun Che tahu sedikit tentang Kaisar Laut Selatan Dewa, tetapi bahkan hanya kata-kata si Yaking Yue hari ini sudah cukup untuk membuatnya menyadari betapa berbahaya dan, seperti Kaisar seperti, pria itu sebenarnya. Sial, dia mungkin benar-benar pasangan yang cocok untuk Kianye Yinger. Setelah Yun Che dan Siaking Yue pergi cukup jauh, mata Kianye Fantian perlahan berubah suram dan bingung. Ruang di sebelahnya terdistorsi sebentar, dan Kianye Yinger muncul segera setelah itu. Apa yang terjadi? Kianye Fantian menghabiskan waktu lama untuk berpikir. Ada sesuatu yang sangat salah tentang semua ini. Mereka tidak datang untuk segel kehidupan dan kematian primordial. Alis Kianye Yinger tenggelam ketika dia berkata dengan nada rendah, juga, aku merasa dia tahu aku ada di sini, tapi dia pura-pura tidak memperhatikan. Ini berarti dia juga tidak ada di sini untukku. Petik 2. Itulah semua wawasan yang berhasil dikumpulkan oleh Kianye Fantian dan Kianye Yinger. Mereka hanya tidak tahu alasan dibalik kunjungan Siaking Yue dan Yun Che. Membuatnya berutang budi sangat besar tidak mungkin semua yang mereka cari, kan? Bab 1476 banding 1476. Bagaimana kabarnya? Siaking Yue bertanya pada Bahtera yang mendalam saat mereka kembali. Itu sukses. Yun Che menghembuskan napas sedikit sebelum melanjutkan, racun akan muncul sepenuhnya setelah 6 jam berlalu. Kianye Fantian tidak akan berani menyentuh energi iblis bayi jahat tanpa alasan yang baik, jadi dia seharusnya tidak dapat menemukan racun langit yang tersembunyi di dalamnya. Petik 2. Bagus. Petik 2. Masih, meskipun semuanya berjalan lancar, Yun Che tidak bisa menghapus rasa takut yang tersisa di dalam dirinya sepenuhnya. Dia berkata, ini Kianye Fantian yang sedang kita bicarakan. Aku tidak percaya kita benar-benar melakukan itu. Petik 2. Saya tidak akan berani bertaruh seperti itu jika Anda juga tidak mendapat dukungan dari Kaisar Penyembah Surga, kata Xia King Yue dengan tenang. Kita harus tahu hasilnya besok. Jika berhasil, maka semuanya baik-baik saja. Jika gagal, saya akan menanggung akibatnya sebagai hal yang biasa. Petik 2. Aku yang melakukan keracunan, saya akan menanggung akibatnya jika ternyata gagal, kata Yun Che dengan sikap yang tampaknya ceroboh. Anda harus mengurus bisnis Anda sendiri terlebih dahulu, apakah Anda menemukan cara untuk berurusan dengan kembalinya para Dewa Iblis? Yun Che menggelengkan kepalanya sambil menjawab, bahkan tidak dekat. Petik 2. Xia King Yue. Petik 2. Honger dan Yue adalah harapan terbesarnya, tetapi, orang-orang fana dari dunia ini saat ini terlalu lemah untuk menangani orang-orang seperti Kaisar Iblis dan para Dewa Iblis. Xia King Yue melunakan suaranya dan berkata, Anda tidak perlu terlalu menekan diri sendiri. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk berhasil. Anda bukan mesias yang terpilih, dan Anda tidak memiliki kewajiban untuk menjadi mesias. Petik 2. Yun Che tersenyum padanya dan menjawab, Men, saya tahu. Terima kasih. Petik 2. Terima kasih Yun Che menyebabkan Xia King Yue memalingkan muka. Matanya menyembunyikan campuran emosi yang kompleks. Ngomong-ngomong, Anda belum kembali ke alam Dewa Naga dan mengunjungi senior sensi, bukan? Xia King Yue bertanya secara merata, dia yang menyelamatkan hidup Anda dan memberi Anda energi mendalam cahaya Anda. Tanpa dia, rencana hari ini tidak akan membuahkan hasil. Petik 2. Itu benar, kata Yun Che presinya tampak agak aneh karena beberapa alasan, dan aku tidak akan pergi dalam waktu dekat. Petik 2. Mengapa? Apakah itu karena dia saat ini dalam kultivasi terpencil? Xia King Yue berbalik ke arahnya. Yun Che menggelengkan kepalanya sedikit tidak wajar dan berkata, Saya tidak yakin apa yang terjadi di sana, tapi saya bisa memberitahu Anda bahwa dia pasti tidak dalam budidaya terpencil sekarang. Petik 2. Oh, Xia King Yue terdengar seperti minatnya terguncang. Raja Naga adalah orang yang menyatakan bahwa Ratu Naga Sensi dalam budidaya terpencil. Ini bukan rahasia di alam Dewa Naga juga. Kenapa kamu berpikir begitu? Petik 2. Itu karena aku mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Ahem, apa yang ingin saya katakan adalah energi mendalam Sensi sangat istimewa, dan budidaya terpencil yang normal sama sekali tidak diperlukan untuknya. Selain itu, tanah terlarang samsara adalah tanah terlarang terbesar di alam Dewa Naga, dan satu-satunya orang yang bisa mengganggunya adalah Raja Naga. Jika dia benar-benar ingin dibiarkan sendirian, dia akan menutup seluruh tanah terlarang samsara tanpa memberitahu Raja Naga. Raja Naga akan belajar sendiri begitu dia menyadari bahwa pintu masuk ditutup. Bahkan jika dia memberitahunya sebelumnya untuk beberapa alasan, dia adalah orang yang sangat menyendiri yang tidak ingin ada hubungannya dengan dunia sekuler sama sekali. Dia tidak akan membiarkan Raja Naga untuk membuat kultifasi terpencil miliknya untuk seluruh alam Dewa Naga, apalagi dunia luar. Petik 2. Xia King Yue. Petik 2. Selain itu, ada tembok khusus antara dia dan Raja Naga, tembok yang tidak akan dipercaya oleh orang luar kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan itu sebelum menyebutkan alasan yang lebih besar, lebih khusus. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah meminjam apapun dari Raja Naga atau berhutang apapun padanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia berencana untuk pergi ke budidaya terpencil untuk waktu yang lama, dia tidak akan pernah meminta Raja Naga untuk membangun penghalang pemetrayan lain untuknya. Petik 2. Xia King Yue menembak Yun Che melihat jauh ke dalam. Itu sebabnya saya bingung ketika Kaisar Surga-Surga Abadi mengatakan kepada saya bahwa Sen Si telah pergi ke kultifasi terpencil di alam Song Salju. Ketika saya bertemu dengan Raja Naga kemudian di alam Surga Abadi, cara dia melihat dan berbicara kepada saya juga sangat. Er, well, bukan apa-apa. Yun Che tiba-tiba memotong dirinya dengan paksa. Anda hanya tinggal di tanah terlarang samsara selama satu tahun, dan Anda sudah tahu Senior Sen Si ini dengan baik. Tanya Xia King Yue dengan nada penuh arti. Jangan konyol, memahami seorang wanita hampir tidak sesederhana itu, Yun Che melengkungkan bibirnya saat dia mengatakan ini. Dia sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Ini hanya kebiasaan dan prinsip dasarnya. Petik 2. Dr. Jie Yuan membutuhkan semua perhatianku, dan aku tidak mampu untuk membagi fokusku sekarang. Aku perlu belajar lebih banyak tentang ini sebelum aku menuju alam Dewa Naga, atau sesuatu mungkin. Hem, petik 2. Kamu terlihat sangat hati-hati dan ragu-ragu. Dan mengapa saya merasakan sedikit kerahasiaan dari Anda? Mata Xia King Yue sedikit berkedip. Apakah Anda melakukan sesuatu yang sebaiknya tidak terucapkan di alam Dewa Naga? Tidak, aku tidak. Yun Che menggelengkan kepalanya segera. Ini masalah pribadi saya. Saya akan menanganinya sendiri. Petik 2. Apa yang terjadi antara dia dan Sen Si benar-benar tabu? Bahkan Xia King Yue atau musuhannya tidak bisa tahu tentang ini. Sejauh ini, Xia King Yue telah menunjukkan kelihayaan yang menakutkan. Khawatir bahwa dia akan membiarkan sesuatu tergelincir jika mereka melanjutkan topik ini, Yun Che dengan paksa mengganti topik pembicaraan dan berkata, Aku sudah lama ingin menanyakan hal ini, tapi barang apa yang kamu bawa di lehermu? Petik 2. Petik 2. Tatapan Xia King Yue membeku sesaat. Dia tidak memberinya jawaban. Satu-satunya motif Yun Che adalah untuk mengalihkan perhatian Xia King Yue, tetapi reaksi yang tidak biasa itu benar-benar menggelitik minatnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, Ada apa? Saya belum pernah melihat Anda mengenakan sesuatu seperti ini, tetapi Anda mengenakan yang ini dekat dengan orang Anda, dan Anda belum melepasnya bahkan ketika kami mengacaukan kiannya Fantian sekarang. Katakanlah, itu bukan hadiah dari yang lain kawan, kan? Petik 2. Kekanak-kanakan, Xia King Yue mendengus sebelum melepas cermin bundar di lehernya. Anda bisa melihatnya jika Anda mau. Petik 2. Yun Che menerimanya dan melihatnya. Dia kemudian bertanya dengan bingung, ini terlihat seperti cermin perunggu yang sangat rata-rata. Kenapa kamu memakai ini? Ibuku menyerahkan ini padaku, kata Xia King Yue. Citra mendalam ayahku, Yuan Ba, dan aku yang lebih mudah disimpan di dalam. Itu juga satu-satunya yang dibawa ibu saya ketika dia meninggalkan ayah saya. Petik 2. Yun Che sudah mendengar tentang Yue Wuya dan Yue Wu Gu berakhir dari musuanyin, jadi kata-kata Xia King Yue menyebabkan ekspresinya sedikit menegang. Cermin perunggu di tangannya tiba-tiba terasa agak berat, dan gerakannya menjadi jauh lebih hati-hati. Begitu, bolehkah aku membukanya dan melihatnya? Lakukan sesukamu, kata Xia King Yue. Yun Che dengan lembut membuka cermin perunggu untuk mengungkapkan gambar yang mendalam sekitar 3 inci panjangnya. Di dalam gambar yang mendalam adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun dan sepasang anak-anak sekitar 3 hingga 4 tahun. Yun Che segera menyadari bahwa pria itu adalah Xia Hong Yi yang lebih muda. Tidak seperti dirinya yang dikumpulkan saat ini, Xia Hong Yi dalam gambar yang mendalam tersenyum dan bersemangat tinggi. Gadis itu tampak seperti ukiran batu giyok. Dia sangat kecil dan muda, tetapi bayang-bayang kecantikannya sudah mengintip pada saat itu. Bocah laki-laki itu bahkan lebih muda daripada gadis itu, tetapi tubuhnya tidak cocok dengan usianya sama sekali. Meskipun dia baru berusia 3 tahun, dia hampir bisa digambarkan sebagai cocok. Aku tidak tahu kamu ini lucu ketika kamu masih muda, King Yue, kata Yun Che sambil tersenyum. Kenangan masa kecilnya tentu saja kabur pada saat ini, dan dia jarang bertemu Xia King Yue sampai mereka menikah pada usia 16. Itu sebabnya kesannya tentang Xia King Yue sebelum dia berusia 16 tidak jelas meskipun mereka tinggal di kota yang sama dan bertunangan sejak lahir. Adapun Yuan Ba, ku rasa itu tidak hanya setelah kamu tumbuh dewasa. Bahkan ketika Anda masih muda, Anda berdua sama sekali tidak terlihat seperti saudara laki-laki dan perempuan. Petik 2 Xia King Yue Petik 2 Yun Che mendonga dan berkata, jika ibumu merahasiakannya selama ini, maka Baiklah, cukup. Xia King Yue memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Aku tidak mau mendengar ini. Petik 2 Yun Che berhenti berbicara dan menurunkan tatapannya. Dia baru saja akan melipat cermin perunggu bersama ketika tiba-tiba alisnya melonjak ke atas. Di dalam cermin perunggu, Xia Hongi tampak persis sama seperti sebelumnya. Namun, anak yang berdiri di sampingnya hanyalah anak lelaki yang kurus dan kekanak-kanakan. Ini adalah dua orang saja dalam gambar yang mendalam. Tidak ada Xia Yuanba berotot yang luar biasa, dan Xia King Yue tidak terlihat. Kerutannya tiba-tiba semakin dalam, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ketika dia melihat gambar yang mendalam sekali lagi, semuanya kembali normal, ada Xia Hongi, Xia Yuanba yang gagah, dan Xia King Yue sekali lagi. Aku pasti melihat sesuatu barusan. Apa yang salah? Perubahan tiba-tiba Yun Che dalam ekspresi dan kepala gemetar memicu respons dari Xia King Yue. Eh, tidak apa-apa. Pikiranku kosong sesaat, mungkin karena saya menggunakan terlalu banyak energi. Petik 2. Yun Che melipat cermin perunggu dengan hati-hati sebelum menyerahkannya kembali ke Xia King Yue. Ibumu adalah ibu mertuaku, tapi aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Ini akan tetap menjadi tanda penyesalan besar dalam hidup saya. Saya berharap hidupnya di dunia lain akan bahagia dan riang. Petik 2. Xia King Yue menerima cermin perunggu dan meletakkannya kembali di lehernya. Dia belum melepasnya selama beberapa tahun terakhir sampai sekarang. Alam Dewa Kerajaan Brahma. Kata-kata terkemuka Xia King Yue telah meninggalkan duri beracun di sisi kiannya Fantian. Tidak mungkin mengabaikan atau melupakan semua yang dikatakannya. Jika seseorang yang terserang energi iblis bayi jahat diracuni dengan racun pembunuh Dewa Mutlak juga. Akankah itu membuat perubahan yang cukup drastis untuk membunuh bahkan seorang kaisar Dewa? Tidak ada yang tahu jawaban untuk itu karena itu belum pernah terjadi sebelumnya di dunia saat ini, dan itulah mengapa ketakutan akan hal yang tidak diketahui begitu menakutkan. Selain itu, Myriad Tribulation telah menjadi hasil dari racun Sky Poison Pearl dan energi iblis bayi jahat bergabung menjadi satu. Itu adalah dua kata paling menakutkan di seluruh primal chaos sejak zaman kuno. Akibatnya, meskipun kiannya Fantian tahu bahwa Xia King Yue sedang mencoba melakukan sesuatu padanya dengan kata-katanya, dia masih ingat setiap kata sampai titik gangguan. Pada titik ini, dia masih tidak tahu bahwa setan yang menakutkan telah ditanam di dalam tubuhnya. Ketika Sky Poison Pearl mendapatkan kembali roh racunnya, itu tidak hanya berarti bahwa energi racunnya akan beregenerasi dengan kecepatan yang lebih cepat. Sky Poison khusus yang dihasilkannya juga memperoleh kehidupan dan kesadarannya sendiri. Tentu saja, pengendali kehidupan dan kesadaran baru ini tidak lain adalah He Ling dan Yun Che. Ketika mereka menyelipkan racun langit ke dalam tubuh kiannya Fantian tanpa terdeteksi, mereka telah memerintahkannya untuk mengaktifkan enam jam kemudian. Jadi enam jam kemudian, sebelum Yun Che dan Xia King Yue bahkan kembali ke alam dewa bulan, racun langit telah melaksanakan perintahnya persis seperti yang dijanjikan. Di dalam kuil, kiannya Fantian sedang bermeditasi dalam keheningan ketika tiba-tiba, dia membuka matanya saat mulai bergetar hebat dan kehilangan kendali auranya. Raja Brahma IX yang menjaga di depan kuil merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia berbalik untuk melihat Kaisar Dewa. Dia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali aura kiannya Fantian bereaksi keras. Apa yang salah? Dewa Kaisar. Kiannya Fantian bergetar lagi dan jatuh ke depan tepat setelah dia selesai mengajukan pertanyaan. Asap hitam peach menyembur keluar dari tubuh Kaisar Dewa dan mengubah kulitnya menjadi hitam hanya dalam sekejap mata dan jiwa yang dingin mulai menyebar dengan kecepatan yang mustahil di seluruh kuil. Ini, ekspresi Raja Brahma IX berubah secara drastis. Wabah energi iblis. Tapi bukankah Yunce hanya memurnikan Kaisar Dewa beberapa jam yang lalu? Kenapa sih? Bukan itu saja. Wabah ini sebenarnya tampak lebih buruk daripada wabah sebelumnya. Murid-murid Raja Brahma IX tiba-tiba menyusut ke ukuran jarum sebelum dia bisa menyelesaikannya. Itu karena cahaya berwarna hijau Pada titik ini, wajah Kianyevantian menjadi terdistorsi oleh rasa sakit dan penderitaan. Kekuatan Sky Poison terbangun dengan kekuatan penuh seperti Dewa Setan Hijau, membawa serta Dewa Iblis Gelap yang sudah ada di dalam tubuh Kaisar Dewa. Racun, ini racun. Wah, petik 2. Pada levelnya, dia seharusnya kebal terhadap semua kutukan atau racun, tetapi Kianyevantian menderita begitu banyak rasa sakit sehingga wajahnya menjadi terdistorsi seperti hantu. Membiarkan teriakan kesakitan yang tak terukur dan runtuh di tanah, Kaisar Dewa sebenarnya Raja Brahma IX menyaksikan dengan tak percaya ketika aurakianyevantian menjadi lebih kacau daripada sebelumnya. Tidak hanya kekuatan Kaisar Dewa gagal-gagal menekan cahaya hitam yang mengamuk di dalam tubuhnya, itu bahkan lebih sedikit terhadap cahaya hijau, jiwa dingin yang memeras tubuhnya. Bab 1477 banding 1477. Akankah sesuatu yang aneh terjadi ketika Sky Poison Pearl bersentuhan dengan energi jahat bayi jahat? Tidak ada yang tahu. Karena keberadaan, kesengsaraan segudang, si Akingyue menduga bahwa mungkin akan ada beberapa kejadian aneh, tapi itu masih hanya dugaan saja. Bahkan jika tidak ada, kemungkinan rencananya berhasil masih akan tinggi. Tetapi jika ada, peluangnya akan lebih baik. Dan jawabannya adalah, iya, mutiara racun langit dan roda evil baby of myriad tribulation milik ras setan selama era kuno. Keduanya adalah harta berharga yang memiliki energi yang sangat berbahaya. Dan jika dua energi yang menakutkan ini bersentuhan satu sama lain, mereka akan saling memprovokasi dan memperkuat efek masing-masing. Hanya ada sisa kecil energi jahat bayi jahat kecil racun langit yang baru saja pulih selama beberapa tahun terakhir. Tapi saat sekai racun dan energi jahat bayi iblis meletus, itu akan seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke gunung berapi yang tidak aktif. Jika itu adalah letusan energi iblis atau racun langit, mengingat kemampuan kianyevantian, dia mungkin masih bisa menahannya dengan susah payah. Tetapi ketika mereka berdua meledak pada saat yang sama, itu adalah pertama kalinya Kaisar Dewa No. 1 di wilayah Surgawi Timur jelas merasakan bagaimana rasanya jatuh ke dalam jurang rasa sakit dan teror seperti hantu. Alisnya sedikit terjepit ketika dia melihat kondisi kianyevantian dan bertanya dengan nada rendah apa yang terjadi. Racun, Kaisar Dewa Dewa berkata bahwa itu racun. Raja Brahma ke-9 berkata dengan nada mendesak. Meracuni, itu tidak mungkin. Kianye inger berkata, tidak ada racun di dunia ini yang mampu mendorong ayah kerajaan saya ke keadaan ini. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia melangkah maju. Tapi segera, dia mundur seolah-olah dia tersengat listrik. Ekspresinya menunjukkan kejutan besar. Aura beracun. Dia bisa merasakan aura beracun hebat dari tubuh kianyevantian. Aura beracun ini sangat menakutkan, sampai-sampai dia tidak berani mempercayainya. Itu jauh lebih menakutkan daripada racun iblis nomor satu, racun pembunuh dewa mutlak, yang dia rasakan secara pribadi dan bersentuhan sebelumnya. Mutiara racun langit. Itu mutiara racun langit. Kianyevantian, yang berbaring meringkuk di tanah, mengangkat kepalanya, warna hijau kehitaman yang mengerikan menodai wajahnya. Dalam rentang napas pendek ini, seluruh tubuhnya basah tanpa cadangan, bahkan ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi secara kacau karena dia. Tapi, di depan evil infant efilis dan kekuatan skypoison, kekuatannya sebagai kaisar dewa nomor satu di wilayah timur seperti air yang mengalir di atas batu besar. Dia bisa mencoba untuk melawan atau menekannya. Tapi dia tidak akan pernah bisa menghilangkannya sedikitpun. Dan jika dia sedikit mengendurkan sirkulasi energinya, dua setan di tubuhnya akan benar-benar meledak. Bahkan saat itu, pikiran kianyevantian dan sorot matanya masih sangat sadar. Dia berteriak dengan suara serak dan bergetar. Ketika energinya yang mendalam memasuki tubuh saya, ia mengambil kesempatan itu untuk meracuni saya. Ini adalah motif sejati Xia King Yue dan Yun Che. ARGHHH. Di alam semesta ini, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan eksistensi seperti kianyevantian menjerit kesakitan dan penderitaan. Saat ini, dia tampak persis seperti iblis yang disiksa dengan kejam di api penyucian. Setiap saat, ekspresi dan tubuhnya berubah dengan cara yang menakutkan dan tetesan keringat mengalir ke tubuhnya seperti hujan deras. Ketika energi besar memasuki tubuh, itu bisa menghancurkan organ dalam seseorang. Jadi, seseorang hanya akan mengizinkan seseorang yang mereka percayai atau yang tidak mengancam untuk melakukannya. Bagi Kianye Fantian, Yun Che jelas-jelas termasuk dalam kategori yang terakhir karena mengingat tingkat kultivasinya, bahkan jika dia mengumpulkan semua kekuatannya yang dalam dan membom organ-organ internalnya, dia tidak akan mampu menangani kerusakan nyata sama sekali. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar mencoba untuk melakukan trik, Kianye Fantian akan dapat memberitahu pada saat pertama. Namun, dia tidak merasakan Yun Che meracuni tubuhnya sama sekali. Bahkan tidak sedikit pun. Ini juga satu hal yang paling mengejutkan dan membingungkan baginya bahkan ketika dia menderita di bawah rasa sakit yang luar biasa itu. Langit, racun, mutiara, ekspresi Raja Brahma ke-9 berubah terus-menerus. Soal Yun Che memiliki sky poison paru sudah mulai menyebar dengan tenang sejak Hari Kaisar Iblis kembali. Sebagai salah satu harta karun surgawi yang mendalam, semua orang tahu akan potensi dan kemampuannya untuk memurnikan yang menakutkan. Tapi, mengesampingkan masalah potensi yang menakutkan pertama, dia masih tidak dapat memahami bagaimana Yun Che mampu meracuni Kaisar Dewa Surga Brahma secara diam-diam. Tatapan kianye yinger semakin terfokus saat dia berkata dengan suara rendah, sungguh tipuan yang pintar. Siya King Yue, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Ketika Siya King Yue pertama kali tiba, dia berhasil mengalihkan semua perhatian mereka pada, segel kehidupan dan kematian primordial, bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu, membersihkan energi iblis hanyalah sebuah kepura-pura. Mereka sama sekali tidak waspada dengan masalah ini, dan tidak ada perhatian mereka yang pernah diarahkan ke sana. Pada saat ini, baik kianye fantian dan dia terbangun dari kebodohan mereka. Motif sejati mereka sebenarnya adalah untuk menipu mereka selama ini. Jelas, ini adalah balas dendam Siya King Yue dan Yun Che, dan ayah dan anak perempuan, sebenarnya telah dimainkan oleh mereka. Kianye yinger mengulurkan tangan pucatnya, sinar kemasan samar melintas dan seketika aura beracun di udara dengan cepat ditekan. Ini membuatnya diam-diam menghela nafas lega sebelum mengambil langkah ke depan dan berkata, sepertinya racun Sky Poison Pearl bisa ditekan. Ayah kerajaan, bagaimana kondisimu? Petik 2 Tidak, kianye fantian dengan sakit menggelengkan kepalanya, meskipun bisa ditekan dengan paksa, itu tidak bisa dihilangkan. PFFFTT Tubuh kianye fantian dengan keras bergetar tiba-tiba dan dia meludahkan seteguk besar darah hitam. Pada saat yang sama, bau busuk yang sangat tajam dan busuk menyebar dengan cepat, memenuhi aola. Energi gelap yang dalam yang mendalam tidak akan menyebabkan dua Kaisar Dewa Agung, Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Surga Abadi, dalam kesakitan yang tak berdaya, dan racun normal apapun akan dinetralkan dengan mudah oleh kekuatan seorang Kaisar Dewa. Tapi apakah itu energi jahat bayi jahat atau racun langit? Keduanya berasal dari kekuatan jahat dari harta karun surgawi yang mendalam. Bahkan 10 kianye fantians tidak akan bisa menghilangkannya. Setelah dengan keras memuntahkan seteguk darah hitam, kulit kianye fantian tidak menjadi lebih baik. Alih-alih, lapisan energi hitam yang lebih rapat tampaknya menutupi wajahnya. Bahkan murid-muridnya memiliki sedikit warna hijau gelap yang suram. Kianye yinger merasa kedinginan dan berteriak dengan cepat. Nomor 9, cepat kirim transmisi suara untuk memanggil semua Raja Brahma di dunia. Setelah beberapa nafas, tujuh aura terbang menuju kuil surga Brahma dengan kecepatan ekstrim. Tanpa waktu untuk penjelasan lebih lanjut, kedelapan Raja Brahma yang berada di kerajaan dengan cepat duduk di lingkaran yang mengelilingi kianye fantian. Kekuatan tirani Raja Brahma yang tak tertandingi secara bersamaan beredar, terhubung, dan terkonsentrasi. Bersama-sama mereka menekan sky poison yang meletus dan mengamuk energi iblis di tubuh kianye fantian. Setiap Raja Brahma memiliki kekuatan untuk mengguncang bumi. Menggabungkan kekuatan delapan Raja Brahma itu seperti memiliki delapan naga emas masuk ke tubuh kianye fantian. Selain kekuatan kianye fantian sendiri, kekuatan supresi yang kuat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Kekuatan ini mampu memberantas semua energi jahat dan beracun di alam semesta ini dalam waktu singkat. Dan tidak ada yang meragukannya. Energi jahat di dalam kianye fantian telah sering ditekan dengan bantuan Dewa Brahma dan Raja Brahma selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi, dengan kekuatan seorang Kaisar Dewa dan delapan Raja Brahma, energi iblis dan aura beracun dengan cepat ditekan seperti yang diharapkan. Itu menjadi lemah sedikit demi sedikit dan secara bertahap, ketika aura beracun dan energi iblis telah benar-benar menyempit, mereka berpikir bahwa itu akan menjadi tidak aktif untuk sementara waktu. Namun, aura beracun dan energi iblis tiba-tiba menyerang balik seperti dua Dewa Iblis yang telah benar-benar marah. Aura beracun dari racun langit mengikuti delapan sinar energi mendalam yang datang dari Raja Brahma dan mengalir melalui mereka seperti listrik ketika tanpa ampun memasuki tubuh delapan Raja Brahma yang agung. Delapan sinar iblis hijau gelap meledak dari tubuh delapan Raja Brahma agung. Mereka membuka mata mereka secara bersamaan, ketika tubuh mereka memutar dan gemetar kesakitan karena racun mematikan yang tiba-tiba meletus di seluruh tubuh mereka. Mungat Realem, Kamar Tidur Kaisar Dewa Setelah kembali ke alam Dewa Bulan, Yunce menjadi jauh lebih tenang. Seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi saat membersihkan energi jahat. Dia telah menutup matanya saat dia terus memulihkan diri dan dia bahkan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tuan, pikiranmu tampaknya gelisah. Apa yang kamu khawatirkan? Heling bertanya dengan lembut. Yunce menjawab, Bukan itu. Hanya saja saya mengalami masalah yang sulit. Petik 2. Di masa lalu, sudah kebiasaannya untuk meminta bantuan Jasmine jika dia menemukan sesuatu yang sulit. Tapi sekarang yang menemaninya adalah Heling dan mereka berbeda. Setidaknya sampai sekarang, dia tidak memiliki ketergantungan bawah sadar yang mendalam pada Heling seperti yang dia lakukan pada Jasmine. Masalah yang sulit. Apakah itu karena Anda tidak dapat memikirkan metode untuk berurusan dengan kembalinya para Dewa Iblis? Heling bertanya lagi. Ini bukan tentang itu. Yunce membuka matanya, tempat itu sunyi dan dia sendirian. Sosok si Aking Yue tidak ditemukan. Baru-baru ini, aku mengalami mimpi aneh dan hal-hal yang terjadi dalam mimpiku sangat absurd. Saya biasanya akan segera melupakan mimpi yang tidak masuk akal itu, tetapi saya mengingat mimpi-mimpi ini dengan sangat jelas, dan ini mencakup setiap adegan dan setiap kalimat yang diucapkan. Petik 2. Mengingat adegan dari mimpimu adalah hal yang sangat normal, kata Heling lembut. Mengapa guru prihatin tentang ini? Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Yunce menghela nafas kecil. Tapi dalam perjalanan kembali ke alam Dewa Bulan, untuk beberapa alasan aneh, adegan aneh dari mimpi itu muncul di kepalaku. Petik 2. Situasi seperti itu telah muncul terus-menerus dan semakin sulit meyakinkan diriku bahwa semuanya adalah halusinasi atau ilusi. Dan hal-hal ini adalah kebalikan dari apa yang aku ingat dan ketahui. Mereka pasti tidak bisa nyata. Tapi aku terus tersentuh oleh mimpi-mimpi ini dengan cara yang tak terlukiskan. Yunce menggelengkan kepalanya. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin nyata dan hanya muncul dalam mimpinya atau ketika dia sedang melamun, namun itu telah terukir tak terpisahkan dalam hatinya dengan cara yang sangat jelas. Ini benar-benar perasaan yang sangat aneh dan itu adalah sesuatu yang Yunce belum pernah alami sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yunce, Heling akhirnya bingung dan dia tidak bisa berhubungan dengan perasaannya. Tapi dia bisa merasakan kegelisahan di hati Yunce. Dia berpikir sejenak dan berkata, Tuan, sepertinya Anda tidak pernah mengalami masalah seperti itu sebelumnya. Kapan ini dimulai? Petik dua titik. Yunce mengusap dagunya dan perlahan menjawab, Heling, Anda sudah mengajukan pertanyaan yang bagus. Petik dua. Eh. Yunce tidak mengatakan apa-apa lagi dan tiba-tiba terdiam. Itu benar. Kapan semuanya dimulai? Apa titik baliknya? Siaking Yue berdiri di atap selama beberapa jam di luar kamar tidurnya. Saat tubuhnya bermandikan cahaya bulan, Apati tercermin dalam mata indah itu dan tidak ada yang tahu pikirannya. Pada saat ini, cahaya bulan melintas di depannya dan sosok seorang gadis muda muncul. Aura gadis muda itu sedikit terganggu dan dia sedikit terengah-engah. Siaking Yue melirik ke samping dan bertanya dengan lembut, Tampaknya upaya kami telah membuahkan hasil. Petik dua. Iya, Lian Yue menjawab dengan hormat, Ada berita dari alam dewa kerajaan Brahma. Kaisar dewa langit Brahma telah menderita racun mematikan, menyebabkan energi jahat bayi jahat dan racun mematikan meletus secara bersamaan. Setelah itu, delapan Raja Brahma berkumpul bersama untuk menekan energi jahat dan racun mematikan tetapi racun mematikan memasuki tubuh mereka. Petik dua. Oh, mata Siaking Yue berbinar, kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Petik dua. Setelah mendengar kata-kata Lian Yue, hati Siaking Yue jelas tidak setenang apa yang penampilannya akan Anda yakini. Delapan Raja Brahma berkumpul untuk menekan racun di kianyevantian adalah sesuatu yang dia harapkan. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa kedelapan Raja Brahma juga akan diracuni. Kekuatan racun langit bisa mengikuti energi seseorang yang dalam dan langsung memasuki tubuh tanpa kontak langsung. Tidak heran tidak ada para Dewa dan Setan pada waktu itu yang bisa melarikan diri dari kesengsaraan segudang. Alam Dewa Kerajaan Brahma telah menyegel kerajaan mereka dan akan sulit bagi orang-orang kita untuk memasuki distrik inti mereka. Tetapi sudah cukup jelas bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma dan Delapan Raja Brahma Agung lainnya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Petik dua. Aku mengerti, kamu bisa pergi sekarang. Oh benar. Mata Siaking Yue menjadi tenang ketika suaranya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Jika ada orang dari alam Dewa Kerajaan Brahma tiba, usir mereka dengan paksa bahkan jika mereka adalah Raja Brahma. Satu-satunya pengecualian adalah kianyeyinger. Iya. Lian Yue pergi diam-diam dan dada Siaking Yue dengan keras menghela nafas sebentar sebelum akhirnya dia menghela nafas yang sangat lembut. Ketika racun menyala di tubuh kianyevantian, energi iblis bayi jahat telah meletus pada saat yang sama. Setelah itu, Kedelapan Raja Brahma juga diracuni secara bersamaan. Dengan demikian, ketika menghadapi kekuatan Sky Poison Pearl, itu tidak dapat dihilangkan tidak peduli apa, dan perubahan aneh yang telah diaperingatkan kianyevantian tentang apa yang harus dihadapi oleh Kerajaan Dewa Brahma. Kerajaan alam adalah ketakutan kehilangan mereka Kaisar Dewa bersama dengan Delapan Raja Brahma. Setelah baru saja kehilangan tiga Dewa Brahma dan dimusuhi oleh Kaisar Dewa Laut Selatan, yang mencoba menendang mereka saat mereka turun, akankah realem Dewa Kerajaan Brahma benar-benar dapat bertahan lebih dari 40 jam di bawah ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Bab 1478 banding 1478 Ah, ah, uh! Rangan kesakitan terdengar di seluruh kuil surga Brahma, dan rangan kesakitan ini tidak datang dari orang biasa. Mereka datang dari Kaisar Dewa Realem Dewa Brahma dan Raja Brahma. Dan kebanyakan dari mereka sebenarnya berasal dari kianyevantian sendiri. Sebuah lampu hijau gelap yang aneh dan menyihir dipilin di sekitar tubuh mereka, dengan lampu hijau di tubuh kianyevantian lebih padat dan lebih tebal dari yang lain. Selain lampu hijau itu, energi hitam yang mengejutkan akan muncul dari tubuhnya sesekali. Ekspresinya juga terus berubah di tengah-tengah lampu hijau kehitaman dan hijau gelap. Racun yang menimpa delapan Raja Brahma Agung secara alami jauh lebih kuat daripada apa yang menimpa kianyevantian, tetapi mereka masih mengenakan ekspresi rasa sakit yang luar biasa di wajah mereka. Untuk dapat menyiksa seorang Kaisar Dewa dan Raja Brahma sedemikian rupa, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya racun langit ini. Raja-Raja Brahma yang berada di luar negeri bergegas kembali saat mereka mendengar berita itu, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani mendekati mereka, dan ketakutan dan kegelisahan yang ekstrim hadir di setiap wajah mereka. Apakah, apakah ini benar-benar racun dari Sky Poison Pearl? Raja Brahma pertama, yang baru saja kembali ke alam, bertanya dengan ekspresi hitam pekat di wajahnya. Sebagai kepala dari semua Raja Brahma, dia tidak dapat menjaga ketenangannya untuk sekejap pun ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, dan ketika dia berbicara, kedua tangan dan suaranya sedikit bergetar. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari Kaisar Dewa dan delapan dari kita, kita tidak dapat membersihkan setiap bagian dari itu. Kuh, kuh, kuh Raja Brahma ke-9 hanya mengucapkan satu kalimat tetapi embusan ringan dari udara sudah menyebabkan rasa sakit di wajahnya berlipat ganda. Sebaliknya, itu mengikuti energi kita yang dalam dan menyerang balik tubuh kita. Selain mutiara racun langit, apalagi yang bisa menghasilkan racun yang kejam dan menakutkan. Keh, 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 keh. Bisakah kita benar-benar tidak membersihkannya? Raja Brahma pertama berkata dengan suara kaget. Iya, Brahma Kings yang teracuni lainnya menganggukkan kepala pada saat yang sama, kata-kata yang mereka ucapkan diwarnai dengan kesuraman dan keputusasaan. Kami benar-benar tidak mampu. Bahkan mengingat tubuh dan kekuatan yang dimiliki para Raja Brahma, mereka masih mengatakan hal-hal seperti itu dan setiap kata yang mereka katakan pasti memenuhi semua orang yang hadir dengan keterkejutan dan kekafiran. Kecuali, itu menghilang dengan sendirinya, jika tidak. Jika tidak, aku takut kita harus menjalani sisa hidup dengan tesiksa oleh racun yang mematikan ini. Petik 2 Heh, sisa hidup kita. Raja Brahma yang lain mengeluarkan tawa yang menyedihkan. Saat kekuatan kita habis, racun yang menakutkan ini akan melahap tubuh dan kehidupan kita. Jadi, menurutmu berapa lama kita bisa benar-benar bertahan? Saat kata-kata kejam itu diucapkan, ekspresi semua Raja Brahma, yang sudah menggeliat kesakitan, menjadi lebih buruk. Jika hanya kita, maka tidak apa-apa, kata Raja Brahma ketiga. Tapi Kaisar Dewa, racun yang telah dia derita sepuluh kali lebih buruk daripada milik kita dan itu bahkan menyebabkan energi jahatnya mengamuk. Jika ini berlanjut. Of. Sebelum Raja Brahma ketiga bahkan selesai berbicara, seluruh tubuh kiannya Fantian dengan keras bergoyang ketika dia memuntahkan seteguk besar darah. Darahnya berwarna kehitaman merah dan diwarnai dengan warna hijau gelap. Dewa Kaisar Raja Brahma pertama sangat terkejut dan ketika dia akan bergegas ke depan, dia mendengar kiannya Yinger menegurnya. Jangan mendekati mereka, apakah kamu ingin racun langit juga menyerang tubuhmu? Raja Brahma pertama segera membeku di tempat. Dia benar-benar bingung. Ayah kerajaan, bagaimana perasaanmu sekarang? Kiannya Yinger adalah satu-satunya yang masih mempertahankan ketenangan. Heh, hehehe, kiannya Fantian tertawa serak. Seperti yang diduga, Sky Poison Pearl. Energi beracun yang sangat kecil sehingga bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Namun itu benar-benar mendorongku, kiannya Fantian. Kesudut seperti itu. Juga, kata-kata yang si Aking Yue katakan sebelum dia pergi. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dia mencoba mengalihkan perhatian saya dan menyebabkan saya terlalu banyak berpikir, tetapi ternyata dia mengingatkan saya. Bahwa ketika racun Sky Poison Pearl bergabung dengan energi jahat dari bayi jahat. Itu akan menyebabkanku mati-mati anjing. Heh, hehehe, hahahaha, kuh-kuh-kuh. Tawa yang hangat benar-benar menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut kiannya Fantian dan bau yang sangat tajam menyebar dengan cepat ke seluruh kuil surga Brahma. Ya dewa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita segera meminta alam surga abadi dewa untuk membantu? Raja Brahma pertama berkata ketika dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Surga abadi, hah? Bahkan ayah kerajaan telah didorong ke sudut, jadi apa yang bisa surga abadi lakukan? Mungkinkah Eternal Heaven Pearl juga bisa membersihkan racun? Kiannya Yinger menggeram, setiap sinar cahaya yang datang dari matanya yang kemasan berisi rasa dingin yang tak berujung. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Huff, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kiannya Yinger berkata dengan suara dingin, ini adalah racun dari Sky Poison Pearl, jadi satu hal yang dapat membersihkan secara alami adalah Sky Poison Pearl. Apakah kalian semua masih tidak mengerti arti dibalik tindakan Xia King Yue dan Yun Che? Petik 2 Jadi mereka ingin kita pergi dan memohon kepada mereka. Raja Brahma pertama berkata sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Itu bukan kamu, suara kiannya Yinger sedalam jurang, ini aku. Tujuan mereka tidak pernah ada di antara anda atau ayah kerajaan, itu selalu saya. Dia telah menanam tanda harapan mati jiwa Brahma pada Yun Che saat itu, memaksanya untuk lari ke alam Dewa Naga. Dia juga orang yang mendalangi kematian Jasmine bertahun-tahun yang lalu. Dia juga adalah orang yang hampir menyebabkan kematian ibu Xia King Yue, sangat mengubah nasibnya saat itu, dan dia juga yang memaksa Xia King Yue ke dalam situasi putus asa. Tanpa bayangan keraguan, apakah itu Xia King Yue atau Yun Che, keduanya memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Ini adalah pembalasan yang Yun Che dan Xia King Yue ambil melawannya. Kiannya Yinger tahu bahwa Xia King Yue pasti akan membalas dendam setelah dia dinobatkan sebagai kaisar dewa, tetapi dia tidak pernah membayangkan itu benar-benar akan datang begitu cepat. Dan dengan cara tercelah seperti itu. Dia awalnya percaya bahwa Xia King Yue, orang benar yang tidak pernah mau menyakiti orang lain, akan menjadi orang yang sangat sabar yang meremehkan menggunakan metode tercelah. Yang Mulia, Raja Brahma pertama berkata ketika alisnya tiba-tiba tenggelam, mungkinkah kamu benar-benar ingin pergi? Anda tidak harus. Kiannya Fantian, yang sedang diganggu oleh Sky Poison dan energi iblis pada saat yang sama, mengeluarkan teriakan marah. Dia membuka matanya dan suaranya yang menyakitkan dipenuhi dengan kesuraman menyeramkan yang belum pernah dipegangnya sebelumnya, Alam Dewa Brahma Monku, Wahai Putriku, Kiannya Fantian, bagaimana kita bisa menundukkan kepala kita menuju Alam Dewa Bulan? Kiannya Yinger, petik 2 titik, petik 2. Meskipun racun dan energi jahat ini sangat menyeramkan, aku masih bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Selama periode waktu ini, kita mungkin masih dapat menemukan cara untuk menyelesaikan kekacauan ini, Kiannya Fantian mengeluarkan suara paling kasar dan serak yang pernah mereka dengar, namun itu tetap mengandung keagungan seorang kaisar dewa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan solusi, dia, Xia King Yue, masih akan mengambil inisiatif untuk datang ke sini dan membersihkan racun ini yang menimpaku. Dia tidak akan berani membiarkan saya mati, dia tidak akan berani. Jika aku mati, maka Alam Dewa Bulannya pasti akan menderita kemurkaan dan pembalasan penuh dari Alam Dewa Raja Brahma. Selanjutnya, setelah membunuh kaisar dewa nomor 1 di wilayah timur tanpa, sajak atau alasan, seluruh Alam Dewa akan memusatkan perhatian mereka pada Alam Dewa Bulan. Jadi dia, pasti tidak akan berani. Meskipun seluruh tubuhnya didera rasa sakit mimpi buruk dan dia telah dilemparkan ke dalam jurang keputusasaan yang mendalam, Kiannya Fantian masih sangat jernih. Kiannya Yinger menutup matanya dengan lemah dan berkata, dia adalah Syaking Yue, bukan Yue Wuya. Dia tidak dilahirkan di Alam Dewa Bulan dan dia hanya berada di Alam Dewa Bulan hanya selama 10 tahun. Mengapa dia memiliki perasaan yang mendalam untuk Alam Dewa Bulan? Saya takut bahwa perasaannya terhadap Alam Bulan Dewa tipis dan dangkal. Selain itu, mewarisi kehendak Yue Wuya hanyalah alasan kedua mengapa ia menggantikan gelar kaisar dewa. Tujuan terbesarnya adalah membalas dendam padaku. Petik 2. Jadi, sementara kaisar dewa bulan lainnya pasti tidak berani melakukannya, dia mungkin benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Ketika mereka berada di Alam Dewa Mutlak mulai tahun itu dan Kiannya Yinger telah menanam tanda penghilang kematian jiwa Brahma pada Yun Che sebelum merobek pakaian luar Syaking Yue, tatapan yang diberikan Syaking Yue kepadanya dan kata-kata yang dia telah mengatakan hal-hal yang Kiannya Yinger tidak bisa lupakan. Sejak dia menjadi seorang kaisar dewa, ada banyak hal yang berada di luar kendalinya untuk menyeret seluruh Alam Bulan Dewa ke dalam bahaya karena keluhan pribadi. Saya yakin bahwa dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Ini pertaruhan, dan bahkan jika dia bisa menang, dia tidak akan berani menang. Petik 2. Karena dia terus berbicara, kulit Kiannya Fantian menjadi semakin mengejutkan dan warna hijau lumut yang tumbuh semakin dalam dan semakin menyelubungi matanya. Itu benar, ini pertaruhan, kata Kiannya Yinger dengan suara rendah saat dia menutup matanya. Tapi apa yang dia pertaruhkan adalah sesuatu yang aku tidak berani bertaruh. Yinger, Kiannya Fantian mengambil risiko energi iblis menyala ketika suaranya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih parah. Dengarkan sini, ingat status Anda dan ingat semua yang pernah saya ajarkan kepada Anda. Bahkan jika aku benar-benar akan mati, kamu tidak boleh melakukan apapun yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah layak menjadi putriku lagi. Nomor 1. Kalian semua mengawasinya dengan ketat. Sampai titik kematian saya, Anda tidak diizinkan membiarkannya mengambil satu langkah pun dari Brahma Heaven City. Petik 2. Dewa Kaisar, Raja Brahma pertama mengambil satu langkah ke depan, wajahnya bergerak-gerak gelisah. Heh, Ayah Kerajaan, kamu terlalu meremehkanku, kata Kianye Yinger dengan tawa yang membosankan. Aku sudah berjanji padamu bertahun-tahun yang lalu, bahwa selain dari Ayah Kerajaan, aku tidak akan pernah menekup kepala atau lututku kepada orang lain. Semua ciptaan akan menjadi seperti anjing dan makanan bagi saya. Jika saya bisa menggunakannya, saya akan mendapatkannya, jika tidak berguna, saya akan membuangnya, dan jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan hancurkan mereka. Jika turun ke sana, bahkan Ayah Kerajaan juga sesuatu yang bisa ditinggalkan atau digunakan. Jadi mengapa saya membiarkan diri saya diberangus oleh Sia King Yue hanya demi Ayah Kerajaan? Hehehe, ekspresi Kianye Fantian akhirnya sedikit santai. Sangat bagus, tidak masalah selama kamu belum lupa. Huff, Sia King Yue, Yun Che, Kianye Yinger berkata dengan suara yang dalam dan rendah, apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa aku akan dibuat tidak berdaya? Meskipun Anda menjadi seorang Kaisar Dewa, Anda masih terlahir sebagai petani rendahan di alam bawah. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa memahami kedalaman alam Dewa Kerajaan Brahma kami? Petik 2 Nomor 1, Kalian semua tinggal di sini dan menjaga Ayah Kerajaan. Kianye Yinger berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Yang mulia, Anda. Saya akan melihat yang mulia leluhur. Kianye Yinger berkata dengan suara dingin. Mengapa? Apakah Anda ingin menemani saya? Dua kata, yang mulia leluhur, yang Kianye Yinger katakan oh begitu santai, menyebabkan tubuh semua Raja Brahma bergetar keras. Teror muncul di wajah Raja Brahma pertama sebelum ekspresinya berubah penuh harapan dan dia buru-buru berkata, Tidak, saya tidak berani. Tapi, jika yang mulia leluhur bersedia untuk tampil, krisis ini pasti akan diselesaikan. Huff. Dengan dengusan dingin, tubuh Kianye Yinger menghilang dari kuil. Namun, dia tidak pergi dan melihat, leluhur yang mulia, yang dia bicarakan. Sebagai gantinya, dia pergi ke hutan terpencil dan dengan dingin menatap pemandangan di depannya saat dia berbaring diam untuk waktu yang sangat lama. Alam Dewa Kerajaan Brahma tiba-tiba menutup pintu dan inti kota Brahma surga juga turun ke keheningan yang aneh. Waktu perlahan mengalir di tengah keheningan. Dua jam, enam jam, dua belas jam. Sehari berlalu. Dua puluh empat jam telah berlalu dan keberadaan pada tingkat kerajaan, jumlah waktu ini tidak lebih dari meditasi instan. Namun, bagi Kianye Fantian, itu adalah dua puluh empat jam paling lama dan paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Itu karena dia tenggelam dalam mimpi buruk yang tumbuh semakin dalam setiap detik. Energi jahat bayi jahat dan racun sky poison. Semua Raja Brahma telah berkumpul di kuil surga Braham, tetapi mereka sudah kehabisan akal dan hanya rasa takut yang tersisa di hati mereka. Bahkan delapan Raja Brahma Agung, yang hanya menderita racun jauh lebih sedikit daripada Kianye Fantian, rasa sakit yang mereka rasakan hari ini beberapa kali lebih kuat daripada kemarin. Aura mereka menjadi sangat lemah dan terganggu, dan berbagai perubahan aneh dapat terlihat pada tubuh mereka. Racun yang bahkan kekuatan seorang Kaisar Dewa dan Raja Brahma tidak dapat bersihkan dengan cara apapun. Ini benar-benar mimpi buruk, itu adalah mimpi buruk yang benar-benar konyol. Seiring waktu terus berlalu, rasa takut mulai menumpuk di hati mereka. Kianye Fantian yakin bahwa si Yaking Yue tidak akan berani memaksanya ke jalan buntu. Namun, sepanjang hari telah berlalu tetapi dia tidak muncul dan tidak ada gerakan yang dapat dideteksi dari alam Dewa Bulan. Sementara itu, kondisi Kianye Fantian dengan cepat semakin buruk. Jika dia benar-benar mati, dan delapan Raja Brahma Agung juga mati satu demi satu karena racun langit ini yang tidak bisa dibersihkan, kerusakan yang terjadi pada alam Dewa Kerajaan Brahma akan sangat besar sehingga pada dasarnya tidak bisa dibayangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tahan. Raja Brahma pertama terus berjalan mondar-mandir di sekitar kuil, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, Dewa Kaisar. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang mulia katakan sebelumnya jelas bukan tidak mungkin. Jika Munggat Emperor itu benar-benar orang gila. Petik 2. Diam, Brahma surga. Kaisar Dewa meraung saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Brahma pertama dengan dingin. Bagaimana bisa Raja ini menundukkan kepalaku ke alam Dewa Bulan? Dia pasti tidak akan berani. Tapi bagaimana jika, bagaimana jika, kata Raja Brahma pertama, kehidupan Kaisar Dewa lebih berharga daripada apapun, bahkan jika ada kemungkinan sekecil apapun, kita pasti tidak bisa membiarkannya. Wajah kianye Fantian berubah dengan mendesak, ekspresinya menjadi sangat gelap sehingga menjadi sama menakutkannya dengan roh jahat, siapapun yang berani pergi ke alam Dewa Bulan. Raja ini akan membunuhnya terlebih dahulu. Ini, keterkejutan muncul di wajah Raja Brahma pertama. Dia tidak tahu bahwa kianye Fantian akan berperilaku sedemikian bodoh dan irasional ketika menyangkut masalah ini yang menyangkut hidupnya dan masa depan Kerajaan Dewa Kerajaan Brahma. Pergi, dan hubungi Yinger di sini. Petik 2. Iya. Bab 1479 banding 1479. Kianye Yinger, yang telah pergi untuk waktu yang sangat lama, segera tiba. Tepat ketika dia melangkah ke kuil surga Brahma, aura itu, yang telah berubah secara drastis, menyebabkan alis emasnya tiba-tiba tenggelam, dan setelah melihat kianye Fantian, langkah kakinya jelas tersendat. Kianye Fantian saat ini, Kaisar Dewa nomor satu dari wilayah timur yang ketenarannya mengguncang surga, benar-benar tidak dapat dikenali. Seluruh wajahnya berubah menjadi hijau lumut yang menakutkan dan tubuhnya membengkak menjadi dua kali ukuran sebelumnya. Dari waktu ke waktu, gelombang energi hitam yang gelisah akan naik dari tubuhnya juga. Pada saat ini, jika ada orang yang melihatnya, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa lainnya, mereka pasti tidak akan dapat mengenali bahwa ini sebenarnya kianye Fantian. Ayah kerajaan, kianye inger memanggilnya dengan suara rendah saat dia tiba di depannya. Dia tidak mengatakan hal lain. Berlutut, kianye Fantian membuka matanya. Meskipun dia mengucapkan satu kata itu, dia tetap mengesankan seperti sebelumnya. Namun, kelemahan yang dalam bisa terdengar dalam suaranya. Hanya dalam kurun waktu singkat 24 jam, seorang Kaisar Dewa telah disiksa dalam keadaan seperti itu. Mungkin Yunce sendiri tidak memikirkannya, tetapi setelah Sky Poison Pearl mendapatkan healing, bahkan dosis kecil Sky Poison sudah menakutkan ini. Tentu saja, energi jahat bayi jahat adalah alasan penting lainnya. Petik dua titik, kianye yinger menurut dan berlutut. Kianye Fantian menghela nafas panjang, seolah-olah dia mengeluarkan semua energinya yang tersisa. Setelah beberapa nafas, dia mengulurkan lengannya yang jelas terdistorsi dan cahaya kemasan yang menyilaukan mulai memancar dari tangannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Kaisar Dewa Langit Brahma benar-benar diselimuti cahaya kemasan. Brahma Solbel, para Brahma Kings yang terkesiap terkagum-kagum saat kejutan muncul di wajah mereka. Brahma Solbel, artefak surgawi inti paling penting yang dimiliki realem Dewa Kerajaan Brahma, sesuatu yang hanya bisa dipegang oleh Kaisar Dewa mereka. Brahma Solbel adalah media yang melaluinya kekuatan surgawi inti dari alam Dewa Kerajaan Brahma diturunkan dari generasi ke generasi. Itu mirip dengan Stargat Realms Stargat Well dan Moon Moon Realms Imperial Moon Glacet Pearl. Perbedaan utama adalah bahwa Brahma Solbel tidak hanya artefak surgawi yang digunakan untuk pewarisan, itu juga bisa mengendalikan semua kekuatan surgawi yang terkait dengan alam Dewa Kerajaan Brahma. Di era kuno, klan Dewa Surga Brahma adalah yang terkuat dan paling suka berperang dari semua klan Dewa di bawah Moe, dan dua hal yang paling tabu bagi mereka, dua hal yang tidak bisa mereka toleransi, adalah ketidaktaatan dan pengkhianatan. Akibatnya, Brahma Solbel telah dibuat. Memegang Brahma Solbel di tangan seseorang juga berarti seseorang memegang nyawa semua Dewa dan Raja Brahma di tangan mereka. Tidak hanya itu dapat memutuskan warisan dari kekuatan surgawi inti ini, itu juga mampu sepenuhnya mengendalikan dan membatasi kekuatan surgawi para pewaris. Bahkan, itu bahkan bisa dengan paksa melepaskan kekuatan mereka dan melumpuhkan mereka. Akibatnya, Kaisar Dewa mereka, yang memiliki Brahma Solbel, memegang otoritas tertinggi di alam Dewa Kerajaan Brahma. Ini juga berarti bahwa Kerajaan Dewa Brahma Kerajaan tidak pernah perlu khawatir tentang pembangkangan atau pemberontakan dari Dewa Brahma atau Raja Brahma mereka. Setidaknya di wilayah surgawi timur, ini adalah sesuatu yang pasti tidak dapat dicapai oleh tiga kerajaan lainnya. Selain itu, Brahma Solbel juga hanya bisa digunakan oleh seseorang yang mewarisi kekuatan suci Brahma. Jadi, bahkan jika itu jatuh ke tangan orang luar, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Akibatnya, ketika Brahma Solbel muncul, bahkan di tengah-tengah keterkejutan mereka, para Brahma kings yang berkumpul semua merasakan rasa hormat yang mendalam. Karena itu dapat dengan mudah menekan atau melepaskan mereka dari semua kekuatan surgawi agung yang mereka miliki saat ini. Dan melepaskan mereka dari kekuatan surgawi ini setara dengan melucuti mereka dari segalanya. Selain itu, meskipun mereka adalah Raja Brahma, mereka belum melihat Brahma Solbel dalam lebih dari 10.000 tahun. Jinger, ambil Brahma Solbel. Tangan Kianye Fantian gemetar tetapi gerakannya sangat keras dan tegas, mereka tidak memiliki keraguan apapun. Sejak hari ini, Anda adalah kaisar baru kerajaan dewa Brahma kerajaan kami. Setiap kata yang keluar dari mulut Kianye Fantian bergema seperti gemuruh petir. Semua Raja Brahma saat ini sangat tercengang dan bahkan mereka yang menderita poison sky telah melompat kaget. Begitu seseorang mengambil Brahma Solbel, bahkan jika mereka tidak menjadi kaisar dewa, mereka sudah akan memegang garis hidup seluruh kerajaan dewa Brahma kerajaan di tangan mereka. Namun, Kianye Yinger tidak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Sebagai gantinya, dia berkata dengan dingin, Ayah kerajaan, bukankah kamu terlalu cemas? Mengapa Anda begitu yakin bahwa Anda akan mati? Bukankah kamu juga sangat yakin bahwa si Yaking Yue tidak akan berani membiarkanmu mati? Petik 2 Hehehe, Kianye Fantian tertawa kecil, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, Anda akan menjadi kaisar dewa surga Brahma surga berikutnya, dan ini adalah sesuatu yang diputuskan bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, saya hanya membawa sedikit ke depan. Apa yang salah? Setelah Anda mengambil Brahma Solbel dan menjadi Brahma Heaven God Emperor yang baru, Anda akan memegang seluruh kerajaan dewa Brahma Monark di tangan Anda. Jangan bilang kalau kamu masih ragu. Petik 2 Sama seperti suara Kianye Fantian jatuh, gambar emas terlintas oleh dan Brahma Solbel sudah muncul di tangan Kianye Yinger. Namun, tindakan ini, tindakan yang tidak biasa, menyebabkan semua Raja Brahma merasa seolah-olah jiwa mereka baru saja dihancurkan oleh Palu Godam. Jika Brahma Solbel mengubah pemiliknya, itu juga berarti bahwa pemerintahan kerajaan dewa Brahma akan berubah juga. Saat dia mengangkat Brahma Solbel di tangannya dan berjemur dalam cahaya kemasan misterius yang tiada akhir, mata emas kianye Yinger sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara tenang, ini adalah sesuatu yang selalu aku impikan untuk didapatkan, jadi alasan apa yang harus saya tolak? Huff, aku berterima kasih pada ayah kerajaan karena mengabulkan keinginanku. Petik 2 Tampaknya kianye Fantian sangat puas dengan bagaimana penampilan kianye Yinger sekarang sebagai tanda kegembiraan akhirnya muncul di wajahnya. Baik sekali, seperti yang diharapkan, Anda tidak mengecewakan saya. Anda tidak menyianyiakan upaya yang telah saya tuangkan ke dalam diri Anda dan harapan yang telah saya berikan kepada Anda selama bertahun-tahun. Dengan demikian, saya bisa benar-benar merasa nyaman sekarang. Petik 2 Nyaman, kianye Yinger menyingkirkan Brahma Solbel, sudut bibirnya mengait ke atas saat dia berkata, ini terlalu dini bagimu untuk merasa nyaman. Mentransfer posisi Kaisar Dewa adalah urusan besar. Kita tidak hanya harus melakukannya dengan benar, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan status kita. Jika tidak, bukankah aku akan segera kehilangan muka begitu aku menjadi seorang Kaisar Dewa? Petik 2 Kianye Fantian Petik 2 Jadi, jika kamu mati, maka aku akan mewarisi kedudukan Kaisar Dewa seperti seharusnya, dan jika kamu hidup, kamu akan memindahkan kedudukan Kaisar Dewa kepadaku dengan cara yang benar dan pantas dan pensiun sebagai Kaisar Dewa Agung. Adapun hari ini, lupakan saja, saya tidak mampu melakukan ini dengan cara yang buruk. Petik 2 Petik 2 Mata kianye Fantian sedikit menyipit sebelum dia mulai tersenyum, bagus, sangat bagus. Saat ini, Brahma Solbel ada di tanganmu, jadi kata-katamu adalah hukum. Paling tidak, di alam Dewa Kerajaan Brahma, tidak ada yang berani menentangmu sedikitpun. Namun, ada satu hal yang harus anda ingat. Tidak peduli apakah aku hidup atau mati pada akhirnya, kamu jangan pernah melupakan penghinaan yang kita derita hari ini. Huff, Anda bahkan tidak perlu mengatakannya, kata kianye yinger dingin. Juga, kamu salah pada satu titik, sangat salah. Kianye Fantian berteriak dengan suara serak, jika siya King Yue mundur pada akhirnya dan membuat Yunce membersihkan racun di tubuhku. Kemudian, mulai sekarang dan seterusnya, saya tidak akan menjadi Kaisar Dewa Agung, saya hanya akan menjadi Dewa Brahma yang akan melayani anda dan memanggil. Raja dari alam Dewa Kerajaan Brahma kami tidak memerlukan hal seperti Kaisar Dewa Agung, juga dia tidak memerlukan hal seperti seorang ayah, apakah anda mengerti? Petik 2. Baik, kianye yinger mengangguk kecil. Jika siya King Yue mundur pada akhirnya dan membuat Yunce membersihkan racun di tubuhku. Ini adalah implikasi dibalik kata-kata itu. Kianye Fantian sudah menentukan satu hal, jika siya King Yue tidak datang dan membersihkan racun di tubuhnya, dia pasti akan mati. Dia adalah orang yang diserang oleh racun dan energi iblis, jadi dia secara alami akan menjadi orang yang paling jelas tentang keadaan tubuhnya. Jika aku mati, kianye Fantian berkata dengan suara rendah saat dia perlahan-lahan menutup matanya, kubur aku bersama. Dengan ibumu. Petik 2. Kata-kata itu memancing tawa mengejek dari kianye yinger, ha, sungguh bercanda. Apakah bahkan layak untuk itu? Petik 2. Petik 2. Kianye Fantian didera rasa sakit dan bibirnya sedikit bergetar, dia tidak bisa mengatakan hal lain untuk waktu yang lama. Tanpa menyayangkan kianye Fantian, yang saat ini sedang diganggu oleh racun mematikan dan energi iblis, pandangan lain, kianye yinger, yang telah menerima Brahma Solbel dan yang sekarang memegang garis hidup inti dari alam dewa kerajaan Brahma di tangannya, dengan dingin berbalik. Dia pergi begitu saja di depan tatapan terkejut dan gemetar para Raja Brahma yang berkumpul, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli tentang nasib kianye Fantian. Dewa Kaisar, kamu, apa sebenarnya kamu, Raja Brahma pertama menggelengkan kepalanya berat. Shok dan rasa takut memenuhi hatinya, tetapi yang benar-benar memenuhi hatinya adalah kebingungan yang mendalam. Kamu tidak perlu mengatakan sepatah katapun. Suara kianye Fantian semakin serak dan lemah, namun itu masih sangat keras dan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Bahkan jika Raja ini, benar-benar akan mati, kita harus tetap tidak pernah menundukkan kepala kita ke alam Dewa Bulan. Tidak pernah. Dewa Kaisar benar sekali, bagaimana kita bisa dengan mudah menundukkan kepala kita ke alam Dewa Bulan. Tangan Raja Brahma pertama mengepal erat ke tangan dan aura jahat melonjak dari setiap bagian tubuhnya. Namun, karena masalah ini menyangkut kehidupan Kaisar Dewa, kita juga tidak bisa terus menunggu seperti ini. Sekarang saya akan secara pribadi mengarahkan semua Brahma Kings ke alam Dewa Bulan dan mengirimkan transmisi suara ke alam Raja lain sehingga kita dapat menekan alam Dewa Bulan bersama-sama. Jika Mungat Realem tidak mau tunduk, maka kita akan menyerang dengan paksa. Dan paksa dia untuk tunduk. Ha? Betapa naifnya? kata Kianye Fantian dengan tawa dingin yang memutar. Dulu ketika Yue Wuya masih ada, Mungat Realem pasti tidak akan berani memprovokasi kita sedikitpun. Tapi mengapa dia, Siya King Yue, berani melakukannya? Kita semua tahu bahwa Siya King Yue yang menyebabkan insiden ini, tetapi gagasan untuk membentuk aliansi yang disebut dengan alam Raja lain untuk menekan alam Dewa Bulan adalah lelucon lengkap. Karena energi iblis di tubuh saya berasal dari bayi jahat, dan racun di tubuhku berasal dari Sky Poison Pearl. Apa hubungan semua ini dengan alam Dewa Bulan? Petik 2. Petik 2. Raja Brahma pertama sangat terkejut oleh kata-kata itu. Jika kita mencoba untuk menekan alam Bulan Dewa secara paksa, kita akan bertindak tanpa alasan apapun. Selanjutnya, mengingat kelicikan Siya King Yue, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk meminjam kekuatan Dewa Surga Abadi menggunakan saluran yang tepat untuk melakukan serangan balik. Selain itu, Kianye Fantian dengan keras terengah-engah pada saat ini, racun yang aku derita adalah racun Sky Poison Pearl. Satu-satunya yang dapat membersihkan racun ini adalah Sky Poison Pearl dan Yun Che. Tapi Kaisar Iblis pemukulan surga adalah yang berdiri di belakang Yun Che. Dan itu juga alasan terbesar mengapa Siya King Yue berani begitu berani. Petik 2. Dan saat ini, Yun Che ada di alam Dewa Bulan. Jika kita berani memaksa mereka dengan kekuatan dan meluncurkan serangan yang kuat pada alam Dewa Bulan, maka itu akan melibatkan keselamatan Yun Che dan membahayakan nyawanya. Jadi menurutmu, bahwa Kaisar Iblis penyengat langit hanya akan duduk di pinggir lapangan dan menonton jika itu terjadi. Petik 2. Raja Brahma pertama merasa seolah-olah air es telah dicurahkan ke seluruh tubuhnya ketika rasa dingin merasuki hati dan jiwanya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama dan energi yang dalam dan kebencian dalam hatinya yang baru saja melonjak mulai menyebar seperti gelombang. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan tawa sengsara sebelum dia berkata dengan suara tak berdaya, mungkinkah satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita adalah menundukkan kepala dan memohon. Menundukkan kepala dan memohon. Ha, kianye Fantian tertawa dingin. Kamu tidak pernah menyampaikan lima kata itu lagi. Saat dia selesai berbicara, aura di belakangnya segera menjadi kacau. Dia dengan cepat fokus dan menekannya. Namun, pada saat matanya hampir tertutup, cahaya yang jauh suram dan tak tertandingi melintas di kedalaman matanya. Perbatasan kota surga Brahma, di hutan yang sangat sunyi dan terpencil. Sebuah tablet batu hijau didirikan di tengah hutan terpencil ini, seolah-olah dilindungi oleh semua roh air dan kayu di tempat ini. Sosok emas muncul di depan tablet itu. Pada saat ini, tidak ada aura memancar dari tubuhnya dan dia kehilangan semua kedinginan dan kekuatannya yang menyeramkan. Setelah itu, dia perlahan berlutut di depan tablet batu. Dia mengangkat kedua tangan dan Brahma Solbel, yang bersinar dengan cahaya kemasan yang membakar jiwa, terbaring di sana. Kepalanya yang lembut terkulai dan suaranya samar-samar seperti asap dan kabut. Ibu, apakah Anda melihat ini? Itu adalah Brahma Solbel, itu telah jatuh ke tangan Yinger sekarang. Ini adalah ambisi Yinger selama bertahun-tahun yang lalu dan janji yang aku buat untukmu. Pada saat itu, kamu akan selalu tertawa dan mengatakan bahwa Yinger bersikap konyol. Tapi sekarang, Yinger telah membuat semuanya menjadi kenyataan. Kamu pasti bisa melihatnya. Benar. Satu-satunya hal yang menjawabnya adalah angin sepoi-sepoi. Ibu, kamu, mengapa kamu tidak menjawabku? Mengapa aku tidak bisa merasakan kegembiraanmu? Apakah kamu juga merasakannya? Dia dengan lembut berbicara ke tablet saat dia perlahan-lahan memeluk Brahma Solbel di tangannya. Saya telah bekerja sepanjang hidup saya untuk mendapatkannya dan untuk mendapatkannya, saya tidak ragu untuk melakukan apapun. Tapi, kenapa? Sekarang akhirnya jatuh ke tanganku, aku tidak merasakan sedikitpun suka cita. Mungkinkah semua kerja keras saya, semua yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, sebenarnya bukan karena itu. Petik 2 Ibu, setelah kamu pergi ke surga, kamu secara anumerta dianugerahkan gelar Permaisuri Dewa, dan kamu adalah Permaisuri Dewa terakhir dan satu-satunya yang dimilikinya. Dia secara pribadi membunuh wanita jahat yang menyakitimu dan menelanjanginya dari semua gelarnya, setiap jejaknya dihapus, bahkan namanya. Aku dulu sangat membencinya, namun aku tidak lagi bisa membenci atau membencinya lagi. Petik 2 Selama bertahun-tahun, dia telah memperlakukan saya secara berbeda dari semua anak-anaknya yang lain. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada saya di masa depan, bahkan jika saya tenggelam dalam keadaan biasa-biasa saja, saya masih akan menjadi raja masa depan kerajaan Dewa-Dewa Brahma Kerajaan, satu-satunya raja. Karena aku satu-satunya anak yang diperanakan olehnya dan Permaisurinya. Dia adalah orang yang kejam dan dia telah mengajar saya berkali-kali untuk menjadi orang yang kejam juga. Dia bahkan mengajari saya untuk menggunakan atau meninggalkannya tanpa ragu-ragu jika perlu. Namun, selama bertahun-tahun ini, tidak peduli seberapa kejam, sengit, atau keras kepalanya dia, aku adalah satu-satunya orang yang tidak pernah dia perlakukan seperti itu. Hari ini, dia bahkan menyerahkan Brahma Solbel kepadaku begitu saja, tanpa ragu sedikitpun. Petik 2 Kiannya yinger menutup matanya saat dia berkata dengan suara yang sangat lembut, Ibu, katakan padaku, apakah jawaban di hatiku benar-benar-benar? Saat itu, semua kerja kerasku adalah agar kamu tidak lagi dihina atau diintimidasi. Tetapi setelah Anda pergi, semua kerja keras saya sebenarnya agar saya. Akan memenuhi semua upaya yang telah ia investasikan pada saya dan semua harapan yang telah ia tempatkan pada saya. Hei, hei hei, betapa menggelikan, ini terlalu konyol, terlalu konyol. Bagaimana mungkin ini benar, bagaimana mungkin itu benar? Saat dia mengeluarkan tawa sedih dan dingin itu, Brahma Solbel di tangannya memancarkan suara menusuk jiwa yang lembut. Dia berlutut di tempat ini dan tetap tak bergerak untuk waktu yang sangat lama, seperti patung es tanpa jiwa. Setelah satu jam berlalu, dia akhirnya perlahan berdiri. Dia mengalihkan pandangannya ke arah barat laut saat dia dengan lembut bergumam dengan suara rendah dan dingin. Sia King Yue. Kamu menang. Bab 1480 banding 1480. Alam Dewa Kerajaan Brahma, Auladewi. Seorang pria tua kecil dan layu mengenakan juba abu-abu membungko di depan kianya yinger. Dia berkata dengan suara serak yang sulit dimengerti, Nona, instruksi apa yang kamu miliki untuk pelayan tua ini? Paman Gu, ketika kianya yinger berbicara dengan Guzu di masa lalu, punggung atau sampingnya selalu menghadapnya. Tetapi dia berhadapan langsung dengannya hari ini, kamu adalah hamba dan juga guruku. Selain ayah kerajaan, Anda adalah orang yang paling dekat dengan saya dan satu-satunya yang saya percayai di dunia ini. Petik 2. Kata-kata kianya yinger menyebabkan aura Guzu bergetar sedikit, sepertinya Nona memiliki tugas besar untukku hari ini. Bahkan jika pelayan tua ini harus mati sepuluh ribu kali, Nona hanya perlu mengatakan kata dan pelayan tua ini akan melakukannya. Petik 2. Kianya yinger mengulurkan tangannya dan cahaya kemasan cemerlang terbentuk di ujung jarinya yang disertai dengan suara dering lembut. Aura yang sangat aneh itu membuat Guzu mencari, Brahma Solbel. Dewa Kaisar sebenarnya menganugerahkan Brahma Solbel kepada Nona. Haha, ini hebat, selamat Nona karena telah mencapai harapan seumur hidupmu lebih awal dari yang diharapkan. Suara damai Guzu berisi sukacita dan kegembiraan yang samar. Tapi apa yang Kianya yinger lakukan selanjutnya menyebabkan mata tua Guzu yang dalam dan berkerudung membuncit dengan keras. Kianya yinger menjentikan jari lembut dan Brahma Solbel langsung meninggalkan tangannya dan terbang menuju Guzu. Tubuh Guzu layu kabur. Tidak hanya dia tidak menyentuh Brahma Solbel, dia bahkan melintas ke tempat yang berjarak 30 meter dalam satu instan, memungkinkan artefak surgawi inti dari alam dewa kerajaan Brahma mendarat di tanah. Ketika mendarat di tanah, itu memancarkan cincin lembut yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. Nona, kamu Guzu sangat terkejut dan benar-benar bingung dengan tindakan Kianya yinger. Kianya yinger tidak mengambil kembali Brahma Solbel yang telah mendarat di tanah. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya dan dengan tenang berkata, Paman Gu, aku sekarang menyerahkan Brahma Solbel kepadamu. Saya harus menyusahkan Anda untuk mengembalikannya kepada ayah kerajaan dalam 6 jam. Ingat, itu harus setelah 6 jam. Dalam periode waktu ini, Anda tidak boleh memberitahu siapapun bahwa itu ada pada Anda. Petik 2 Ini, kamu tidak boleh. Guzu menggelengkan kepalanya dan tidak mengambil satu langkah pun lebih dekat. Brahma Solbel hanya boleh berada di tangan Brahma Heaven God Emperor, bagaimana kamu bisa membiarkan orang luar menyentuhnya. Petik 2 Saya punya alasan sendiri untuk melakukan ini, kata Kianya yinger. Paman Gu, kamu tidak memiliki kekuatan suci Brahma, jadi kamu tidak akan bisa menggunakan Brahma Solbel. Terlebih lagi, Anda telah berada di pihak saya selama bertahun-tahun dan merupakan orang yang paling terpercaya. Alasan lain yang lebih ironis adalah bahwa tanda harapan kematian jiwa Brahma yang ditanam oleh Bapak Kerajaan pada Anda saat itu masih ada di dalam tubuh Anda. Jadi Anda adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah bisa melawan keinginannya dan dengan demikian, saya tidak khawatir sama sekali. Petik 2 Juga, ini pesanan. Udara membeku untuk waktu yang lama sebelum Guzu akhirnya menghela nafas. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan layu dari bawah jubah abu-abunya. Sebuah energi mendalam yang tak terlihat mengangkat Brahma Solbel sebelum dia menyimpannya ke dalam saku ruang yang dibawanya bersamanya. Selama seluruh proses, Brahma Solbel tidak bersentuhan dengan tubuhnya. Nona, bisakah pelayan tua ini tahu alasannya? Tanya Guzu. Di masa lalu, jika Kianya yinger tidak menjelaskan, dia tidak akan pernah bertanya. Kamu akan segera tahu. Kianya yinger tidak menjelaskan apa-apa saat dia mendorong telapak tangannya ke depan sekali lagi. Semua teks rahasia Raja Brahma ini dan alat-alat mendalam yang dilimpahkan Ayah Kerajaan kepadaku saat itu, tolong jaga mereka untuk saat ini. Sebelum saya mengambilnya dari Anda lagi, Anda tidak boleh membiarkan mereka rusak sedikitpun. Petik 2. Guzu menerima perintahnya tanpa mengatakan apapun. Ini adalah Void Illusion Stoney yang dianugerahkan Ayah Kerajaan kepadaku saat itu, tetap bersamamu untuk saat ini juga. Petik 2. Namun, Guzu tidak mengambil item saat ini karena ia berkata, Nona, tidak peduli apa yang Anda persiapkan untuk dilakukan, keselamatan Anda yang diutamakan. Dengan kemampuan Nona, Anda tidak perlu takut di dunia ini. Tapi, jika kamu tidak menyimpan Void Illusion Stoney ini, pelayan lama ini tidak akan merasa nyaman. Petik 2. Petik 2. Baik, kiannya yinger berkata setelah memikirkannya sejenak. Dia menyimpan batu Void Illusion jauh sebelum mengeluarkan lempengan batu putih ke abu-abuan. Bentuk lempengan ini halus, tetapi tidak memiliki aura untuk dibicarakan dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai batu roh kelas rendah. Tampaknya itu benar-benar batu biasa, lubang-lubang dengan ukuran berbeda tersebar di permukaannya. Dia diam-diam melihatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dewi nomor satu di wilayah timur itu memegang sepotong batu biasa yang tidak memancarkan kekuatan spiritual di tangannya, dan adegan ini sangat aneh. Apakah Nona juga ingin meninggalkan, sisa, ini dengan pelayan tua ini? Tanya Guzu. Cahaya di mata kiannya yinger berfluktuasi untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia tidak meninggalkannya dengan Guzu. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan menyingkirkan lempengan batu itu. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah secara halus ketika nadanya menjadi sangat dingin. Paman Gu, bersiap-siap, aku ingin kamu, memenjarakan, sebagian ingatanku. Petik 2. Ini, tidak peduli alasan apa yang kamu miliki, kamu tidak boleh melakukannya. Guzu menggelengkan kepalanya perlahan, jika ada yang salah sama sekali selama proses ini, jiwa Nona mungkin rusak parah dan sebagian dari ingatanmu bahkan mungkin hilang. Sepenuhnya, petik 2. Aku sudah memutuskan, tidak perlu mengatakan hal lain. Kiannya yinger tidak hanya kejam terhadap orang lain, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Dengarkan baik-baik kata-kata yang akan aku ucapkan dan ingat baik-baik. Anda tidak boleh melewatkan atau melupakan satu kata pun yang akan saya katakan. Moon God Realm, Kamar Tidur Kaisar Dewa Yun Che diam-diam memikirkan ini sepanjang waktu. Dia hanya punya terlalu banyak hal untuk dipikirkan baru-baru ini. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, pintu kamar tidur akhirnya terayun terbuka dan siaking Yue diam-diam masuk dan berdiri di depan Yun Che. Seketika, seolah-olah bulan yang cerah telah naik di dalam kamar tidur yang dingin dan sunyi ini ketika setiap sudut ruangan mulai bersinar terang. Yun Che membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Dia bergumam dengan suara tidak puas. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Meskipun aku bukan lagi suamimu, aku tetap tamu terhormat. Bagaimana bisa kau melemparku ke sini dan mengabaikanku? Petik 2 Siaking Yue meliriknya dan berkata, Apakah kamu tidak punya Yao Yue untuk menemanimu? Dengan kecantikan seperti Yao Yue di sisimu, kamu benar-benar merasa bosan. Dan sepertinya, kamu tidak bergerak padanya. Ini sepertinya tidak sesuai dengan sifat anda sama sekali. Petik 2 Hahaha, Yun Che tertawa sambil menggertakkan giginya. Dia adalah dewa bulan. Langkah apa yang bisa kulakukan padanya? Petik 2 Kamu tidak berani karena dia adalah dewa bulan. Siaking Yue tersenyum setengah hati. Apakah benar ada wanita yang tidak berani kamu sentuh di alam semesta ini? Siaking Yue dengan ceroboh mengatakan itu untuk membuatnya kesal, tetapi Yun Che tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah ketika mendengar itu. Dia mengerutkan bibirnya. Kamu adalah Moongat Emperor sekarang? Apalagi, adik perempuan Yao Yue masih ada. Jangan katakan hal-hal yang akan merusak gengsi seorang kaisar dewa. Petik 2 Yao Yue Juga, apa yang sudah kamu lakukan? Apakah ada berita dari kerajaan dewa Brahma Monarch? Saya sungguh berharap bahwa upaya kami tidak sia-sia, kata Yun Che. Kami baru saja menerima tamu penting, jawab Siaking Yue dengan acuh-ta'acuh. Seorang tamu penting, mengingat status Siaking Yue, ada sangat sedikit orang di alam semesta ini yang akan dia gunakan dua kata, tamu penting, untuk menggambarkan. Kamu akan segera tahu, Siaking Yue berpaling ke samping dan berkata, adapun alam dewa kerajaan Brahma, rencana kami berjalan dengan lancar, dan hasilnya bahkan lebih baik daripada skenario kasus terbaik kami. Sepertinya saya, dan bahkan Anda telah meremehkan kekuatan racun Sky Poison Pearl yang menakutkan. Petik 2 Aku mengerti, Yun Che menghitung berapa banyak waktu telah berlalu sejak racun pertama kali berkobar dan sedikit mengernyit. Seseorang hanya akan bisa, bertahan, selama sekitar 40 jam ketika diracuni dengan Sky Poison Pearl, dan saat ini, hampir 32 jam telah berlalu. Petik 2 Tidak perlu khawatir, bagaimanapun, panik, takut, ragu-ragu, mogok, mengambil keputusan. Dan bahkan bergegas ke sini dari alam dewa kerajaan Brahma, semua hal ini membutuhkan waktu, kata Siaking Yue saat matanya yang indah sedikit menyipit. Tapi ini soal waktu. Petik 2 Sepertinya kamu memiliki banyak kepercayaan diri. Yun Che menatapnya, Jika kita berhasil, bagaimana kamu akan membalas dendam pada kiannya sekarang setelah kamu memiliki kesempatan ini? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Siaking Yue menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Faktanya, tidak ada satupun ekspresi kebahagiaan yang bisa dilihat meskipun kemenangan sudah diamankan. Kali ini, aku benar-benar mengandalkan kekuatanmu. Potensi racun Sky Poison Pearl, gangguan energi iblis bayi jahat, dukungan dari kaisar iblis pemalu surga. Semua hal ini datang dari Anda. Karena itu, ketika kita telah berhasil, saya juga akan memberi Anda cukup manfaat dari ini. Petik 2 Jangan terlalu cepat untuk menolak saya, Siaking Yue menyelah sambil berkata dengan tergesa-gesa, Saya yakin Anda akan sangat senang dengan itu. Yun Che memikirkannya sejenak sebelum menjawab dengan santai, Lupakan, aku akan menyerahkannya padamu. Anda tiba-tiba menjadi begitu kaku dan tangguh sehingga saya tidak akan bisa menolaknya bahkan jika saya tidak menginginkannya. Dibandingkan dengan itu, aku lebih suka kamu memberitahuku sesuatu yang lain. Petik 2 Oh, di mana, dia, ekspresi Yun Che gelap, nadanya menjadi lembut dan jauh. Orang lain tidak akan bisa tahu. Tapi Anda, setidaknya harus tahu sedikit kan? Petik 2 Siaking Yue tahu siapa yang dia tanyakan. Bahkan sebelum dia bertanya, Siaking Yue bisa melihat terlalu banyak warna yang belum pernah dilihatnya di matanya. Bahkan kata-katanya sedikit gemetar sehingga mungkin dia sendiri tidak merasakannya. Untuk kekecewaan Yun Che lengkap dan mengucapkan, Siaking Yue dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia adalah bayi jahat. Bahkan lebih dari itu, dia adalah bayi jahat yang diubah oleh dewa bintang pembantai surgawi, kata Siaking Yue. The Heavenly Slaughter Star Kemampuan dewa untuk berlari dan bersembunyi tidak ada duanya di dunia ini. Sekarang, dia memiliki kekuatan bayi jahat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukannya jika dia tidak ingin ditemukan. Petik 2 Yun Che menghela nafas ringan Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah lokasinya. Alam dewa dari awal mutlak. Alis bulan sabit Siaking Yue berkerut secara tidak sengaja setelah menyebutkan tempat itu. Disitulah dia dan Yun Che dipaksa menemui jalan buntu oleh kiannya Ying Er saat itu. Jika dewa bintang pembantai surga dan dewa bintang langit surgawi tidak turun dari langit hari itu, Yun Che dan dia tidak akan hidup hari ini. Itu adalah satu-satunya tempat di mana ada jejaknya. Meskipun ada periode waktu di mana kami menduga jejak-jejak yang ditemukan di alam dewa awal absolut telah sengaja dibuat olehnya untuk membuat fasad. Tetapi segala sesuatu yang telah ditemukan sehubungan dengan bayi jahat masih menunjuk ke alam dewa awal absolute. Petik 2 Pada saat yang sama, itu juga benar-benar tempat yang paling cocok untuknya. Petik 2 Alam dewa awal absolute, Yun Che bergumam lembut pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berkata, jadi itu juga berarti dia tidak membuat penampilan tunggal selama bertahun-tahun. Benar, kata Xia King Yue. Mengingat penampilannya dari kekuatan yang menakutkan saat itu, realam dewa akan berada dalam kekacauan total jika dia ingin menerornya. Ayah angkat saya, yang berhadapan dengan bayi jahat pada waktu itu, memberitahu saya sebelum meninggal bahwa bahkan Raja Naga tidak akan menjadi pertandingan bayi jahat. Itu akan membutuhkan kekuatan seluruh wilayah untuk memusnahkannya. Selain itu, mengingat kekuatannya yang menakutkan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu akan membutuhkan kekuatan dari ketiga wilayah surgawi yang digabungkan. Petik 2 Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa dia belum muncul satupun setelah apa yang terjadi tahun itu. Mungkinkah karena kekuatan bayi jahat pulih terlalu lambat? Atau, mungkinkah karena alasan lain? Alam Dewa Awal Absolute Alam Dewa Absolute awal, Yun Che terus bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Xia King Yue, dan tatapannya secara bertahap mulai mengeras. Baiklah, setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan melakukan perjalanan ke Alam Dewa Awal Absolute. Betapa naifnya, Xia King Yue berkata dengan dingin, pergi ke sana sama dengan mencari kematian karena kekuatanmu saat ini. Terlebih lagi, Alam Dewa Awal mutlak sangat besar, melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Rumor mengatakan bahwa dunia realem Dewa Alam Absolute beginning bahkan lebih besar dari seluruh primal chaos dan bahkan dapat dilihat sebagai primal chaos lainnya. Petik 2 Di dunia yang begitu besar, bagaimana kamu bisa menemukannya ketika bahkan tiga daerah surgawi dibiarkan hilang total? Aku bisa melakukannya, bertentangan dengan harapan Xia King Yue, tidak hanya Yun Che tidak kecewa, tatapannya menjadi lebih tegas ketika dia berkata, orang lain tidak akan dapat menemukannya, tetapi saya pasti akan bisa. Xia King Yue meliriknya dengan serius sebelum berbicara dengan lembut, dari kelihatannya, ada sesuatu yang rumit tentang hubungan Anda dengannya yang tidak bisa dipahami orang lain. Jika Anda benar-benar dapat menemukannya, maka itu akan menjadi hal yang hebat bagi Anda. Dibandingkan dengan jimat pelindung yang saya temukan untuk Anda, dia akan menjadi jaring pengaman paling andal untuk Anda di seluruh alam semesta ini. Petik 2 Lagi pula, meski kamu bisa bergantung pada Iblis Kaisar, kamu tidak bisa mengendalikannya. Tapi dia akan melakukan apa saja demi kamu. Juga, dengan kembalinya Kaisar Iblis dan kembalinya para Dewa Iblis yang akan datang, bagaimana ini bukan titik balik yang hebat baginya, seseorang yang tidak ditoleransi oleh semua ciptaan. Petik 2 Nada bicara Xia King Yue sangat tenang. Tidak ada satu perubahan pun dalam suasana hati atau emosinya yang bisa dirasakan ketika dia membahas masalah ini dengan sikap apatis yang tiada taraf. Yun Che menatapnya, mengerutkan alisnya dan tiba-tiba bertanya, kamu. Jangan membencinya. Benci dia, tanya Xia King Yue, kenapa aku harus membencinya. Lagi pula, dia membunuh Yue Wuya, ayah angkatmu yang sangat berhutang budi padamu, kata Yun Che dengan emosi yang rumit. Murid cerah Xia King Yue bersinar seperti bintang dan menjawab tanpa antusias, saat itu, ayah angkat keliru berpikir bahwa ibuku dibunuh oleh alam Dewa Bintang. Dalam kemarahannya, dia mendorong ibu kandung Jasmine ke kematiannya dan mengantarnya menjadi Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Hanya benar dan pantas baginya untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Jadi, tepat bagi ayah angkatku untuk mati di tangannya. Sekarang setelah kebencian dan balas dendam antara kedua belah pihak telah diselesaikan, atas dasar apa aku harus membencinya. Petik 2 titik, Yun Che berdiri di sana dan tidak berbicara lama. Apakah menurutmu aku terlalu rasional? Tanyanya tiba-tiba. Tidak, Yun Che menggelengkan kepalanya, kamu begitu rasional sampai-sampai. Agak menakutkan. Petik 2. Xia King Yue dengan dingin tersenyum pada evaluasi Yun Che tentangnya, saya akan mengatakannya sekali lagi. Aku saat ini bukan hanya Xia King Yue, tapi juga Kaisar Dewa Bulan. Petik 2. Pada saat ini, cahaya bulan menyala di depan Xia King Yue dan seorang gadis muda berbaju biru membungko dalam-dalam. Tuan, Dewi Brahma Monarch mencari hadirin. Terima kasih telah menonton!